WUS, 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 Gelombang Bersamaan dengan Auman Harimau dan Auman Geram, Su Fang dengan Ceroboh menyedot 10.000 ahli ke dalam mini universe Celestial Labu. Dia juga melepaskan kekuatannya di alam penyelesaian hebat. Dia melihat ada banyak rajurit kuat dari Kekaisaran Senyuan yang duduk di atas tahta. Pemimpinnya bukanlah Kaisar Besar Biduk yang dia kenal. Itu adalah Tuan Nan, salah satu dari empat raja. Meskipun Su Fang tidak memiliki kontak dengan Tuan Nan, dia telah memata-matai Kekaisaran Senyuan berkali-kali. Dia sangat akrab dengan empat penguasa Kekaisaran Senyuan. Kamu sangat kuat. Tuan Nan telah selamat dari tiga bencana dan bisa naik ke dunia besar. Tapi aku membunuh Kaisar Biduk Agung di masa lalu. Aku bisa membunuhmu kali ini. Su Fang dah mengaktifkan kekuatan dunia. Segera, puluhan ribu orang tersedot ke dalam artefak doktrin. Tiba-tiba, puluhan ribu orang dari Kerajaan Senyuan datang. Lord Nan, salah satu dari empat raja, muncul di galaksi dengan wajah tampan berusia enam puluhan. Begitu dia melihat Su Fang, dia terkejut. Su Fang. Su Fang dan Wuling Goblin berdiri berdampingan dan terbang ke langit. Ada puluhan ribu orang. Aku tidak menyangka Tuan Nan yang berkuasa akan mengetahui tentang aku, seekor semut dari dunia fana. Tuan Nan meraih tahta dengan kedua tangannya. Kau mencuri dari dunia Renhuang dan membunuh Pangeran Ketigaku serta banyak pejuang yang kuat. Su Fang, bahkan jika kau berubah menjadi abu, kerajaanku akan tetap mengenalmu. Cek! Tiba-tiba angin galaksi bertiup dari kedua sisi galaksi. Su Fang melihat sekeliling dan melihat puluhan ribu orang dari kedua sisi mengelilinginya. Kekaisaran Senyuan bereaksi dengan cepat. Dia juga bisa melihat bahwa para prajurit dalam formasi persegi telah menyiapkan meriam ilahi yang perkasa. Setelah ditembakkan, kekuatannya akan sama dengan alam peri. Kekuatan destruktifnya sungguh mencengangkan. Mungkin kekaisaran Senyuan bahkan akan meningkatkan kekuatan meriam Senyuan yang perkasa. Raja Selatan mengangkat lengannya dan berteriak, Su Fang, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Serahkan diri pada kaisarku dan serahkan dunia kedaulatan manusia. Lalu, kerajaanku akan membantumu menjadi abadi. Dalam waktu kurang dari 500 tahun, kamu bisa naik ke dunia yang lebih besar. Itu saja. Su Fang menghela nafas, tampak tidak puas. Kamu masih belum puas menjadi seorang imortal dalam 500 tahun. Ada begitu banyak orang di sini. Jangankan 500 tahun, bahkan 50 ribu tahun pun tidak akan cukup bagi mereka untuk menjadi seorang imortal. Jika kamu memiliki seperti itu jalan pintas, kenapa kamu tidak memilihnya? Tentu saja aku punya pilihan, pangeranan. Pilihanku adalah menekan kalian semua. Kalau begitu, tidak akan memakan waktu 500 tahun. Hanya perlu 100 tahun bagi Su Fang ku untuk naik ke dunia luar. Bocah bodoh. Kamu benar tentang itu. Aku hanya orang biasa di kekaisaran Senyuanmu. Namun, hatiku lebih tinggi dari langit. Ambisiku terbentuk dan langit adalah batasanku. Bisa dibilang aku bodoh, tapi saya harap saya bisa terus bersikap bodoh karena itu akan membuat saya melampaui segalanya. Karena kamu tidak ingin hidup, maka tidak perlu membuang-buang kata-kata. Tembak dan hancurkan bocah bodoh ini hingga berkeping-keping. Bahkan mayatnya pun tidak akan tersisa. Nanwang tiba-tiba menunjuk ke langit seperti banteng yang marah. Deng, dengungan gelombang. Di kedua sisi galaksi, di antara puluhan ribu orang, sejumlah besar meriam asal ilahi yang perkasa tiba-tiba muncul, dikendalikan oleh sejumlah besar ahli. Wuling Goblin tiba-tiba melindungi Su Fang. Menguasai. Melihat aksi Wuling Goblin, Su Fang tiba-tiba merasa sangat bersyukur. Karena tanpa disadari, seiring berjalannya waktu, 20 ribu Big Goblin yang telah diatakan semuanya menyerah padanya selama periode ini. Selain itu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah diatakan memungkinkan dia untuk berkonsentrasi dalam menangani dunia Dewa Primordial, menaklukkan dunia kecil, dan membangun kekuatan di dunia kecil ini. Mari kita bunuh sepuasnya dulu. Kita bisa membuat mereka lengah dan mengganggu penempatan mereka. Su Fang mengeluarkan perintah kepada Wuling Goblin. Dalam sekejap, kecepatan Su Fang dan Wuling Goblin mencapai kecepatan lebih cepat dari teleportasi. Mereka telah mencapai kecepatan untuk melewati pintu keajaiban. Buka api. Di pihak Kekaisaran Senyuan. Di kedua sisi pasukan, ratusan orang bertanggung jawab atas satu meriam asal ilahi yang perkasa. Segel tangan mereka memadatkan energi yang menakutkan dan menggabungkannya dengan bola meriam khusus. Ketika peluru meriam ditembakkan, itu seperti harta karun Dharma yang menakutkan. Dalam sekejap, lusinan bola meriam ditembakkan ke arah galaksi yang jaraknya 100 mil. Dalam waktu singkat, sejumlah besar awan menyilaukan tiba-tiba muncul di galaksi. Kemudian, terjadilah ledakan memekakkan telinga yang mengguncang seluruh galaksi. Pada saat ini, ledakan yang mengguncang bumi mengguncang Kekaisaran Senyuan, Dunia Renhuang, dan seratus ribu pasukan yang tersembunyi di kejauhan. Bahkan alam primordial abadi yang jauh pun bisa merasakan getarannya. Buka api. Kali ini, ada ratusan peluru meriam di kedua pasukan. Tampaknya mereka telah memutuskan untuk meledakkan Su Fang hingga berkeping-keping. Aum, Aum gelombang. Tiga napas kemudian. Tiba-tiba, terdengar suara seperti setan yang datang dari galaksi di sekitar pasukan Nanuang. Membunuh. Pada napas berikutnya, Su Fang muncul di atas ketiga pasukan. Dia melambaikan tangannya dan Big Goblin satu demi satu menyerang. Raja Iblis Punggung Hitam, Kaisar Vermilion, Raja Iblis Yang Mulia Mencapai Langit, Raja Iblis Berkepala Sembilan, Raja Iblis Kekuatan Brute, dan Naga Bumi Sembilan Segmen. Ke enam Iblis besar yang tak tertandingi ini melepaskan harta karun dao mereka tanpa menahan diri. Mereka juga mengeluarkan racun Iblis dan api Iblis dalam jumlah yang mengejutkan. Setiap Iblis besar mengeluarkan kekuatan mengerikan yang bisa melampaui tiga bencana alam. Nanuang terkejut ketika dia melihat enam sinar cahaya Iblis datang ke arah tiga pasukan. Dari mana datangnya begitu banyak goblin besar. Dan mereka semua melepaskan artefak dao mereka. Pada saat ini, Divine Origin Cannon yang perkasa kehilangan efeknya dalam pertempuran jarak pendek. Senjata jarak jauh semacam ini cocok untuk pertempuran skala besar dan untuk menghadapi beberapa pembudidaya normal. Namun melawan ahli tak tertandingi seperti Su Fang dan Big Goblin, efeknya akan hilang. Dalam sekejap, enam raja goblin besar menyerang ketiga pasukan secara bersamaan. Tidak peduli berapa banyak orang di sana, para goblin besar berhasil menerobos. Mereka tidak peduli apakah mereka berasal dari kekaisaran senyuan atau dewa. Nak, kenapa kamu tidak menunggu kami? Saat ini, hanya ada satu orang di mata Su Fang. Nanuang lah yang memilih mundur. Dia menggunakan kecepatannya untuk mendekat. Sebuah pemikiran muncul di benaknya. Itu adalah penguasa lima racun. Lalu, Raja Bulu Hijau dan Li Zixing. Sebelumnya, saya juga berpikir untuk menunggu kita bertemu sebelum menyerang bersama. Tapi dengan begitu, kekaisaran senyuan juga akan bersiap. Mereka memiliki meriam senyuan yang sangat kuat. Pada saat itu, berapa banyak orang yang akan hilang dari kita? Akan lebih baik bagiku untuk membuat mereka lengah dan mengganggu formasi mereka. Hanya dengan begitu kalian semua bisa bergegas. Su Fang menceritakan idenya kepada barang antik tua itu. Pada akhirnya, mereka bertiga tidak berkata apa-apa. Inilah keberanian dari yang kuat. Selama seseorang memiliki kemampuan dan kekuatan, dia dapat melanggar peraturan. Di dunia ini, setiap orang dan segala sesuatu dipengaruhi dan dibelenggu oleh peraturan. Biasanya yang bisa melanggar aturan adalah seorang jenius seperti Su Fang. Saat ini, cahaya galaksi adalah miliknya. Karena itu yang terjadi, ketiga barang antik tua itu semuanya mengira sudah waktunya dia melepaskan lampunya. Kekaisaran senyuan berada dalam kekacauan. Ada hampir seratus ribu orang. Meskipun mereka hanya menghadapi enam Big Goblin, masing-masing Big Goblin memiliki artefak doktrin yang tiada taranya. Kekuatan mereka telah mencapai puncak dunia fana. Mereka juga memiliki gas beracun dan racun setan. Karena ki mereka secara alami lebih kuat daripada manusia, kekuatan apapun yang mereka keluarkan akan bersifat destruktif. Selain itu, sebagian besar pasukan ini adalah pembudidaya alam transformasi kenaikan. Ada kesenjangan besar antara mereka dan iblis besar puncak. Jika mereka bisa menggunakan Divine Origin Cannon, mereka bisa menghentikan Big Goblin dari jarak jauh. Namun pada jarak sedekat itu, mereka hanya dapat membentuk formasi dan menggunakan artefak dharma mereka. WUS, WUS, WUS gelombang. Sejumlah besar anak panah ditembakkan dengan rapi ke arah Big Goblin. Galaksi dipenuhi bintang. Ini adalah pasukan kekaisaran senyuan yang menakutkan. Reaksi pangeran nan mungkin cepat. Dia mengendalikan situasi dan memerintahkan formasi persegi untuk memulai babak serangan baru. Tentara asal ilahi tidak hanya melakukan serangan jarak jauh, tetapi juga serangan jarak dekat. Panah. Ini adalah pilihan yang jelas. Terlebih lagi, anak panah itu dibuat secara khusus dan berharga. Mereka membentuk jaring besar berisi anak panah untuk menjebak Big Goblin. Anak panah itu bisa membunuh Master Alam Ascension manapun. Sejumlah besar anak panah bahkan bisa melukai Master Alam Ascension. Namun bagi Big Goblin yang memiliki kulit dan daging tebal, rasanya seperti menggaruk gatal. Meski begitu, formasi panah sedikit banyak menjadi penghalang bagi Big Goblin. Setidaknya, hal itu mempengaruhi kecepatan serangan mereka. Setelah beberapa tarikan napas, puluhan ribu penggarap kekaisaran senyuan tewas secara tragis di tangan enam goblin besar. Pangeran nan. Dua sosok tiba-tiba muncul di samping Sufang, yang sedang mengaktifkan kekuatan dunia. Itu adalah peri kekacauan dan dewa surgawi abadi. Saudari Bai, kalian tunggu dalam kegelapan. Mungkin kalian bisa memaksa Jing Suifeng dan guru surgawi Leng Xin keluar. Begitu mereka keluar, hanya kalian yang bisa menghentikan mereka secara langsung. Tapi menurutku mereka tidak akan muncul saat ini. Lagi pula, bahkan tidak sepersepuluh dari sepuluh juta petani yang hilang. Sebelum berhadapan dengan Pangeran Nan, Sufang mengumpulkan Immortal Turtle dan Bai Ling dalam kegelapan dan meminta mereka bersembunyi di kegelapan. Alasan utamanya adalah untuk menjaga dari dewa. Kecepatan Sufang mencapai titik ekstrim lagi. Yang lebih fatal adalah kecepatannya tidak terdengar. Perintahkan setiap jenderal untuk menjaga kam. Sudah ada lebih dari selusin pasukan yang datang untuk membantu. Dalam kekacauan itu, entah itu panah yang beterbangan atau harta sihir yang meledak di luar kendali. Sepuluh ribu kursi tiba-tiba menghilang. Pangeran Nan yang bermartabat kehilangan ketenangannya yang biasa dan mulai mundur di bawah perlindungan sekelompok tuan. Menetes. Menetes. Tiba-tiba hujan turun. Mungkin karena hujan, karena pangeran Nan dan ribuan tuan yang melindunginya tiba-tiba mendengar tetesan air hujan jatuh ke tubuh mereka. Beberapa orang menemukan bahwa itu bukanlah tetesan air hujan, melainkan tetesan darah. Pada awalnya, mereka tidak peduli, mengira itu adalah tuan yang jatuh karena sejumlah besar kabut darah berterbangan. Namun dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, tetesan darah bertambah banyak, dan terdengar suara mendesis dari tubuh mereka. Boneka, jubah, dan bahkan pertahanan fisik mereka terkikis oleh tetesan darah. Pangeran Nan juga merasakan sakit yang membakar di bahu, lengan, dan lehernya. Ketika dia melihat darah itu memotori kulitnya dan mempengaruhi kondensasi kis sejatinya, dia segera memerintahkan, ada racun. Seharusnya ada master dari lima sekte dewa racun yang secara diam-diam melepaskan racun. Mundur. Ribuan orang buru-buru terbang ke dunia dewa purba. Formasi di belakang mereka masih berhadapan dengan Big Goblin. Tidak peduli seberapa jauh ribuan ahli ini terbang, akan selalu ada kultifator yang tertinggal di bimas sakti, berjuang dan mengerang kesakitan. Ternyata dalam waktu singkat kepala mereka akan rontok dan kulit mereka akan membusuk. Mereka tampak seperti orang yang dikuliti hidup-hidup. Lebih banyak master tidak bisa bertahan. Mereka memuntahkan darah atau menyaksikan kepala dan kulit mereka terkelupas, memperlihatkan daging dan darah. Pada akhirnya, hanya ada seratus orang yang mengikuti Pangeran Nan, tetapi mereka juga perlahan-lahan melambat. Pangeran Nan menggaruk kepalanya dengan ngeri. Racun macam apa ini? Bukankah itu lima racun dari sekte ilahi lima racun? Jieji, kalian semua adalah budak ayahku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah darah dengan aura jahat dan tatapan kejam muncul di atas mereka. Dia adalah iblis sejati hantu darah. Setelah mengatakan itu, dia meludahkan lempeng darah iblis sejati, yang menyapu para ahli yang terluka parah di belakangnya. Raksasa-raksasa beracun itu semuanya tersedot ke dalam lempeng darah iblis sejati. Lari, lari, ini adalah hantu darah jalan iblis yang legendaris. Pada saat ini, Pangeran Nan telah benar-benar kehilangan kedudukannya sebagai seorang pangeran. Dia mengambil seratus ahli yang tersisa dan melarikan diri demi hidupnya. Tapi pada saat ini, Aurora Diam Diam telah menyapu ke arahnya bersama dengan langit berbintang yang bergetar. 842. Pangeran Nan masih belum bisa menemukan Aurora tersebut. Dia harus lari demi hidupnya. Setan sejati Bluturite saja sudah cukup untuk menakutinya. Dia tidak punya pilihan lain. Bahkan Pangeran Sue pun tidak bisa pulih dari racun darah Bluturite True Demon setelah kehilangan lengan kirinya. Su Fang telah memperoleh banyak serangga beracun dari gerbang Siansa. Dia telah memberikan semuanya kepada Bluturite True Demon. Itulah mengapa racun darahnya telah mencapai tingkat alam abadi dan unik. Itu adalah monster darah dan monster racun. Kulit kepala Pangeran Nan telah rontok, memperlihatkan kepalanya yang berdarah. Kulitnya terkelupas, membusuk, dan bernanah. Itu adalah pemandangan yang menjijikkan. Lebih penting lagi, racun darah itu akan merusak Meridian dan Ki Asli ketika racun itu masuk ke dalam tubuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan Ki Asli untuk menghentikan racunnya. Pangeran Nan harus lari menyelamatkan nyawanya. Hanya ketika dia kembali ke alam semesta Dewa Purba seseorang dapat menyembuhkannya. Desir gelombang. Puff, gelombang. Di belakangnya, Bluturite True Demon mengendalikan lempeng darah untuk melahap dan menekan para pejuang kuat yang dikendalikan oleh racun. Hanya sebagian kecil dari ribuan orang yang selamat. Saat ini, Pangeran Nan baru saja terbang jauh di bawah perlindungan sekelompok ahli. Namun, Aurora Swordsado tiba-tiba menembus jantungnya. Ya ampun, tuanku. Oh tidak, tuanku terluka. Beritahu Kaisar untuk melindungi tuanku atau kita semua akan mati. Lusinan prajurit yang kuat mengepung Pangeran Nan, terlepas dari racun darahnya. Pedang siang berbintang telah menembus jantung Pangeran Nan dan menembus tubuhnya. Itu adalah harta karun yang tiada taranya. Satu tusukan sudah cukup untuk mengakhiri hidup Pangeran Nan. Saya tidak percaya bahwa saya, Pangeran Nan, akan naik ke dunia yang lebih besar. Mengapa? Mengapa langit begitu buta? Saya, Pangeran Nan, telah berjuang sepanjang hidup saya. Berapa banyak keluarga, kerajaan, dan kekuatan sudahkah aku menyembelih? Raja ini hampir saja naik ke dunia yang lebih besar dengan alam abadi. Mengapa saya berakhir seperti ini? Saya tidak dapat menerima ini. Pangeran Nan, yang berada di ambang kematian, bergumam pada dirinya sendiri ketika dia berbaring di sungai bintang di bawah perlindungan beberapa pejuang yang kuat. Para pejuang kuat di sebelahnya juga putus asa. Daging Pangeran Nan terkorosi oleh racun darah. Kepala dan tulang pipinya terlihat. Menjijikan. Tidak peduli seberapa setianya mereka padanya, tidak ada satupun dari mereka yang mau menyentuhnya. Kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Segel. Sufang melintasi bintang-bintang di langit dan segera mencegat sekitar 100 ahli dengan Bluetooth right dan True Demon di tengahnya. Dia dengan ceroboh mengendalikan galaksi di sekitarnya dan berkata dengan dominan, mereka yang menaatiku akan hidup, dan mereka yang menentangku akan mati. Apakah kamu ingin mengikuti Raja Nan dan mati, atau kamu ingin hidup dan tidak disiksa oleh racun? Itu pilihanmu. Celepuk. Lebih dari 100 orang segera berlutut tak berdaya dan menyerah untuk melawan. Pada saat ini, mereka seperti manusia fana yang tidak dapat disembuhkan. Mereka mulai meronta dan mengerang kesakitan. Lempeng darah iblis sejati segera menyedot mereka, dan iblis sejati hantu darah mengikuti perintah Sufang dan berlari untuk bekerja dengan enam goblin besar untuk menghadapi lebih banyak lagi ahli kerajaan senyuan. Sufang menangkap Raja Nan yang sekarat, tapi sudah terlambat. Otak Raja Nan telah terkorosi seluruhnya oleh racun darah. Yang tersisa hanyalah tengkorak berdarah. Bola matanya hilang, lubang dewa dan bayi yang juga hilang. Dia meraih mayat itu dan membiarkannya melayang ke samping. Kemudian dia menggunakan segel tertinggi untuk menuangkannya ke dalam lempeng darah iblis sejati dan pot abad di alam semesta miniatur. Sekitar setengah dupa kemudian, para ahli yang telah ditekan dibebaskan. Karena kamu telah tunduk padaku dan ditekan olehku, kamu tidak lagi ada hubungannya dengan kekaisaran senyuan. Kamu sekarang adalah bawahan Sufang. Ini adalah pil afrodisiak yang mengandung kekuatan luar biasa. Begitu kamu meminumnya, segera pergilah ke dunia manusia kaisar dan pulihkan kekuatanmu secepat mungkin. Lalu kita akan menghancurkan dunia dewa asal bersama-sama. Jika kamu tidak bersikap baik, aku tidak akan sopan dan akan melenyapkan yang bayimu. Ya Tuhan. Lebih dari 10 ribu ahli tanpa daya menerima pil afrodisiak dan berbalik untuk terbang kembali ke medan perang. Kemudian Sufang mengirimkan lempeng darah iblis sejati ke arah iblis sejati hantu darah. Dengan True Demon Blood Plate, kekuatan Blood White bahkan lebih mengerikan, dan dia bisa menggunakannya untuk menekan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia berbalik, dia tidak menyangka akan melihat begitu banyak ahli yang memelototinya dari dunia dewa asal. Setidaknya ada 200 ribu orang. Para Taipan keluarga kerajaan dari Kekaisaran Senyuan memimpin para ahli mereka. Beberapa ratus ribu orang hanyalah setetes air di lautan bagi Kekaisaran Senyuan, yang memiliki puluhan juta tentara. Selamatkan Rajanan. Para Taipan keluarga kerajaan meraung marah. Tut, tut, tut. Seluruh sungai star mulai mengalir menuju Sufang seperti binatang buas. Itu terlalu menakutkan. Kamu masih ingin menyelamatkan Rajananmu. Sufang seperti seekor semut menghadapi pasukan 10 ribu kuda yang berlari kencang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah Rajanan, salah satu dari empat Raja Kekaisaran Senyuan. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Aku membunuh Kaisar Besar Biduk di masa lalu. Hari ini, Rajanan juga mati di tanganku. Sekarang, para raja lainnya dan seluruh keluarga kerajaanmu akan mati di tanganku. Ini adalah takdirmu. Berengsek. Banyak Taipan keluarga kerajaan yang marah saat melihat jenazah Rajanan. Mereka akan memakan Sufang dan Sungai Star. Baiklah, karena Kekaisaran Senyuan sangat kuat, saya tidak akan menahan diri. Saya akan membawa sebanyak mungkin orang yang datang hari ini. Panci ilahi alam semesta kecil. Begitu banyak tuan dan pasukan yang bergegas seperti belalang. Sufang sebenarnya pergi menemui mereka sendirian. Ratusan ribu penguasa Kekaisaran Senyuan tidak pernah menduga hal ini. Tiba-tiba, Sufang memuntahkan seberkas cahaya abadi di atas ratusan ribu ahli seolah-olah dia sedang menelan awan. Harta karun tao yang seperti sendok teh tiba-tiba mengeluarkan kekuatan suci yang mengejutkan di atas ratusan ribu ahli. Itu berubah menjadi cahaya abadi yang mengejutkan yang keluar dari mulut teko dan membentuk air terjun. Itu mengalir turun dari ketinggian galaksi, membentuk air terjun perak yang tak terlukiskan. Pot ilahi alam semesta kecil bukan sekadar artefak dao yang bersifat defensif. Pot ini berisi banyak dewa ki yang tersimpan di dunia yang besar. Setelah diludahkan, ia dapat melepaskan serangan cahaya dewa yang tiada tarannya dari dunia yang besar. Meski hanya bisa melepaskan dewa ki, bisakah manusia menolak kekuatan seperti itu? Sufang meletakkan tangannya di belakang punggung. Roh asal artefak dao juga berkata, Guru, saya tidak dapat mengisi kembali energi saya di dunia kecil jika saya kehilangan banyak dewa ki seperti ini. Saya hanya bisa pergi ke dunia surgawi agung. Yang paling penting saat ini adalah menangani dunia dewa asal. Lagipula aku akan segera naik ke dunia surgawi agung. Saat aku sampai di sana, masalah ini akan terpecahkan. Dipahami. Pot ilahi alam semesta kecil 66 terus memuntahkan lebih banyak dewa ki. Tampaknya ada raksasa tak terlihat di galaksi di atas ratusan ribu tuan. Itu memegang teko dao artefak besar dan menuangkan dewa ki ke kepala mereka. Gelombang kejut yang dibentuk oleh dewa ki membuat ratusan ribu penguasa kekaisaran Senyuan merasa seperti semut di wajan panas. Pagoda 6 Jalan Suanhuang, harta karun Dharma kelahiran yang tiada taraf, didukung oleh kekuatan dunia. Dalam sekejap mata, Su Fang tiba di atas sejumlah besar penggarap kekaisaran Senyuan dan harta karun Suanhuang Dharma 6 lapis keluar dari tubuhnya. Su Fang menghilang. Seperti balon, dia diledakkan oleh cahaya mistik 6 lapis. Pagoda emas dan perak 6 lapis itu meluas hingga berukuran 10 ribu kaki. Pintu pagoda 6 lapis terbuka pada saat bersamaan. Memanfaatkan fakta bahwa pot abadi langit dan bumi mini telah melukai para pasukan kekaisaran Senyuan, pintu pagoda 6 lapis melepaskan kekuatan isap yang mengerikan, menelan para penggarap kuat satu per satu. Ini adalah kekuatan tertinggi dari harta karun Dharma tertinggi dan harta karun Dharma kelahiran. Bunuh, bunuh, lepaskan formasi harta karun Dharma dan hancurkan pagoda. Tuan dari keluarga kerajaan berada dalam kekacauan. Mereka tidak bisa menangani pot ilahi alam semesta kecil, jadi mereka hanya bisa membubarkan pasukan dan membiarkan pagoda 6 Jalan Suanhuang menyerap para penggarap di langit. Tuan dari keluarga kerajaan mengumpulkan dan mengaktifkan harta karun Dharma tingkat kerajaan mereka. Ribuan dari mereka melayang keluar dan membentuk formasi harta karun Dharma. Formasi harta karun Dharma berguncang dan melonjak di galaksi. Wuz, gelombang. Saat ini, Sufang tidak terlihat dimanapun, tetapi ada bayangan pedang di antara Tuan keluarga kerajaan. Ia menyerang dengan cara yang aneh dan memenggal kepala Tuan keluarga kerajaan. Ini mempengaruhi sejumlah besar harta karun Dharma. Pada saat yang sama, pagoda 6 Jalan Suanhuang juga mengubah posisinya untuk menghindari ribuan harta karun Dharma. Saya memiliki artefak Dharma, pagoda 6 Jalan Suanhuang, dan pedang siang berbintang. Saya tidak takut pada Dewa. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu harta karun Dharma kelahiran dan apa itu seorang penggarap dunia. Di mana dia? Ternyata Sufang, yang telah sepenuhnya melepaskan harta karun Dharma kelahirannya, telah menyatu sempurna dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia juga mengaktifkan lebih dari 20 ribu Big Goblin di dalam dan melepaskan kekuatan Dharma untuk bertahan dalam harta Dharma. Sufang juga mengaktifkan pencerahan etiril dan kekuatan dunia untuk memperkuat dirinya, yang setara dengan memperkuat harta karun Dharma yang tiada taraf, pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ledakan, ledakan. Pagoda 6 Jalan Suanhuang menjadi setinggi 10 ribu kaki lagi. Dengan kecepatan melewati pintu, ribuan harta sihir yang mengalir deras tiba-tiba menyapu sejumlah besar pembudidaya kekaisaran senyuan yang panik. Pintu 6 Lantai juga memiliki kekuatan isap yang mengerikan yang menyedot para penggarap tersebut, bersama dengan cahaya bintang, serta para penggarap tersebut. Keadaan ini terlalu bagus. Saya memiliki kekuatan dunia dan energi saya tidak pernah habis. Saya juga mendapat dukungan lebih dari 20 ribu Big Goblin. Tidak ada Realm Lord yang lebih kuat dari saya. Sufang benar-benar berada di dunia kecil. Di depan ratusan ribu penggarap, serta di sekitar dan di kejauhan, dia telah sepenuhnya menunjukkan kemampuannya. Artefak Dao. Harta Karun Dharma Kelahiran. Kekuatan seorang Realm Lord. Kekuatan ilahi yang tertinggi. Tubuh fisik yang sempurna. A Supreme Yang Sol. Ketika semua ini digabungkan, Sufang percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk bertarung langsung dengan Realm Lord seperti enam penguasa kesuburan. Dia juga sangat yakin bisa mengalahkan mereka yang benar-benar tak terkalahkan di dunia kecil. Kultifator, dengarkan aku. Karena kamu ada di tanganku, jika kamu tidak berperilaku baik, aku akan membunuhmu sekarang dan membiarkan kamu patuh dan menanggung kekuatan penyegelanku. Di lantai enam pagoda enam jalan Suan Huang. Sudah ada lebih dari 60 ribu penguasa kekaisaran senyuan yang telah ditindas. Dengan begitu banyak orang, Sufang tidak menahan diri. Dia menggunakan suara iblis surgawi dan kekuatan tiada taraf dari pagoda enam jalan Suan Huang untuk mengekstraksi puluhan ribu wasiat tuan dan mengirimkan kekuatan penyegelan ke dalam pikiran mereka. Seperti yang dikatakan oleh Bluetooth Right Through Demon, banyak orang akan menjadi budak Sufang. Pada saat ini, di Bima Sakti tempat pertempuran akan segera berakhir. Tidak ada ahli Mortal Emperor World, dan lima racun-racun gas juga tersebar ke Bima Sakti. Dari ratusan ribu ahli domain primordial abadi, sepertiganya telah mengalami keracunan parah. Sisanya kurang lebih diracuni. Saya masih ingin membunuh Sufang. Para penggarap dari domain primordial abadi telah menderita kerugian besar. Kekaisaran Senyuan juga tidak dapat mengirim terlalu banyak orang. Kaisar Biduk Agung memimpin para ahlinya untuk waspada terhadap segala perubahan di sekitar. Putra Mahkota Sesat, Pangeran Sue, yang dulunya adalah murid dari sekte pemberian surgawi, memandang dunia Dewa Purba. Dia melihat harta karun dao yang mengejutkan, pagoda enam jalan Suan Huang, dan Bima Sakti yang bergejolak. Aku tidak menyangka Sufang bisa menggunakan harta karun dao sedemikian rupa. Sungguh sulit dipercaya. Harta karun kelahirannya adalah harta karun dharma tingkat raja yang mendekati puncak dunia kecil. Jadi kau sebenarnya sekuat ini. Untungnya, aku tidak gegabu menyerang Sufang. Masih banyak waktu di masa depan. Aku tidak ingin bertarung sampai mati denganmu sekarang dan menyanyiakan seluruh energiku di dunia kecil yang tidak berarti ini. Pangeran Sue terkejut. Ini mungkin pertama kalinya dia melihat Sufang, yang menggerakkan Bima Sakti. 843 Penguasa Lima Racun telah melarikan diri dalam kekalahan. Jangan kejar dia. Kaisar Besar Biduk sedikit histeris. Dia mengendalikan aura kedaulatan tertingginya dan mengeluarkan suaranya kepada para ahli dari Kekaisaran Senyuan dan Domain Primordial Abadi. Dengar, tolong minggir. Pemimpin Dei Chi, Master Limitless, memimpin sejumlah besar ahli di bawah komandonya untuk mengumpulkan para penggarap yang telah disiksa oleh Lima Racun. Tidak banyak dari mereka yang meninggal. Penguasa Lima Racun telah menyerang mereka di tengah jalan dengan racun. Meski telah diracuni, para pembudidaya ini tidak akan mati dalam waktu singkat. Di bawah komando Master Limitless dan para ahli lainnya, mereka membentuk formasi. Master Limitless memimpin para tetua di bawah komandonya dan beberapa ahli yang dia rekrut untuk menyambut Kaisar Besar Diper dengan sopan. Tuanku, saya akan segera membawa semua orang kembali beristirahat. Tidak. Setelah diserang di tengah jalan, para ahli yang direkrut dari Immortal Primordial Domain mengalami trauma parah. Master Limitless ingin membawa Doichi dan para penggarap ini kembali ke dunia Dewa Primordial untuk beristirahat. Namun, dia tidak menyangka Kekaisaran Senyuan akan begitu tegas. Dia menunjuk ke air terjun energi spiritual abadi di depan mereka dan berkata, segera sampaikan perintah itu. Susun formasinya. Kita akan bergerak dalam dua jam untuk menekan Sufang. Ya. Master Limitless menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya. Tidak lama kemudian, dia pergi bersama para ahli lainnya dan sampai di formasi para ahli Doichi. Beberapa tetua Doichi mengepung Master Limitless. Pemimpin, Kaisar Gayung Agung benar-benar seorang vampir. Dia menggunakan kita sebagai umpan meriam. Kita bukan babi atau anjing. Dojo dihancurkan oleh Sufang. Kita tidak dapat kembali ke domain primordial abadi. Kekaisaran Senyuan pasti telah melihat ini dan menyerang kelemahan kita. Jika kita tidak mendengarkan perintah Kekaisaran Senyuan, kita tidak akan mendapat tempat di Sungai Bintang. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Anda lebih tahu dari saya apa yang dipikirkan Kekaisaran Senyuan. Apakah Anda masih perlu bertanya? Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Apakah kita punya pilihan? Segera berikan perintah itu. Semua orang harus bersiap untuk bergabung pertempuran. Namun, diam-diam beritahu semua orang untuk menjaga kekuatan mereka. Jangan mempertaruhkan nyawamu demi Kekaisaran Senyuan. Para ahli di sekitarnya tahu apa yang dipikirkan Kaisar Agung Biduk. Terus, Untungnya, Limitless adalah pemimpinnya. Dia menekan suasana dan menenangkan semua orang. Kemudian, dia diam-diam menyampaikan pemikirannya yang sebenarnya kepada para ahli. Tidak lama kemudian, Kekaisaran Senyuan mengeluarkan perintah dan memimpin ratusan ribu pasukan menuju medan perang Star River di depan dunia dewa asal. Dunia Renhuang. Pada saat ini, di dunia dewa purba, seseorang masih bisa melihat alam Renhuang yang bagaikan bintang bergerak perlahan melintasi medan bintang. Penguasa lima racun, Raja Bulu Hijau, Li Zixing, Li Haoji, dan kultifator kuat lainnya mengikuti Big Goblin untuk memindahkan dunia kedaulatan manusia ke dunia dewa purba. Segera, seratus ribu tentara yang kuat tiba tepat waktu dan akhirnya bertemu di sungai Star. Tidak hanya itu, puluhan ribu pembudidaya yang telah ditekan oleh Su Fang di medan perang Star River juga merasa gelisah dan ketakutan. Su Zen telah mengubah sungai Star untuk menyambut mereka ke dunia Renhuang. Pada saat ini, sejumlah besar ahli sedang berkeliaran di dunia Renhuang. Penguasa lima racun tiba-tiba berbalik dan mengalihkan pandangannya ke sejumlah besar ahli yang telah mencapai puncak alam surgawi terbang. Semuanya, Su Fang berani menyerang dunia dewa purba sendirian. Bagaimana kita bisa mundur? Karena semua orang berkumpul di sini, saya yakin semua ini telah diatur oleh surga. Kita tidak bisa membiarkan Su Fang bertarung sendirian. Hari ini, kita harus melakukan pertempuran yang menentukan dengan dunia dewa purba. Raja Bulu Hijau juga mengeluarkan aura setan aneh seperti asap dan berteriak di udara. Hari ini, kita akan berusaha sekuat tenaga dan berjuang demi masa depan. Keluar. Faktanya, semua orang dapat melihat dari setiap gerakan Su Fang bahwa dia bertekad untuk melawan Kekaisaran Senyuan. Ketika orang sering dipaksa dalam situasi putus asa, mereka akan selalu mengeluarkan potensi yang tidak terbayangkan. Kelinci pun akan menggigit saat terpojok. Sekarang, yang terjadi adalah dunia Renhuang yang menaklukkan Kekaisaran Senyuan atau Kekaisaran Senyuan yang meratakan dunia Renhuang dan membunuh semua orang. Semua orang di sini telah lama terhubung dengan dunia Renhuang dan akan maju dan mundur bersama Su Fang. Karena itu masalahnya, mereka mungkin akan berusaha sekuat tenaga seperti Su Fang. Li Hao Ji melepaskan aura iblis dalam jumlah yang mengejutkan ke udara. Itu seharusnya bukan ki aslinya, tetapi dari buku surgawi transformasi setan penekan asal. Aura iblis ini sangat istimewa dan memperkuat tubuh ribuan Big Goblin. Migrasi mereka ke dunia Renhuang mulai meningkat. Dunia Renhuang membawa puluhan ribu ahli, serta ratusan ribu ahli yang sedang berhibernasi di dunia Renhuang. Mereka dengan cepat mendekati dunia Dewa Purba. Di dalam dunia Renhuang, selain ratusan ribu ahli yang bersiaga dan puluhan ribu ahli dari Kekaisaran Senyuan yang baru saja tiba dan dalam masa pemulihan, ada sekelompok orang lain. Pemimpinnya adalah ayah Su Fang, Su Yao Tian. Di belakangnya ada mantan anggota klan keluarga Su, semuanya adalah wajah yang sangat familiar. Ada juga banyak ahli yang telah ditekan Su Fang sebelumnya, seperti Feng Xing Zhen, Mo Feng Jun, Yang Mulia Raja Iblis, Luan Mo, dan lainnya. Bahkan Yang Mulia Gu telah membawa Qi Yuan Ao dan beberapa ahli lainnya dari kedalaman dunia Renhuang. Su Yao Tian memandang semua orang yang hadir. Dia bisa dengan jelas melihat kegugupan yang sama di mata semua orang dan pernapasan yang sama. Meskipun sebagian besar orang di sini adalah para ahli yang telah ditekan oleh Su Fang dan jiwa yang mereka dibelenggu, tidak ada ketidakpedulian terhadap dunia Renhuang di mata mereka. Sebaliknya, mereka merasakan hal yang sama. Su Yao Tian berkata kepada semua orang dengan perasaan lega, tanggung jawab kita adalah menjaga penghalang dunia. Saat pertempuran di Bimasakti dimulai, kita harus menghentikan tentara kekaisaran Shen Yuan untuk menyerbu masuk. Bersama dunia Renhuang, anakku Su Fang tidak terkalahkan. Kami tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Dunia Renhuang tidak bergantung pada putra saya saja, dunia bergantung pada semua orang. Selama kami bekerja sama, kami pasti akan mampu melewati rintangan tersebut. Dunia Dewa Purba Mari kita bekerja sama untuk mengatasi krisis ini. Dalam situasi seperti ini, hati semua orang memang bersatu. Mereka mengangkat tangan dan berteriak, menatap Bimasakti dengan cemas seperti Su Yao Tian. Dunia Dewa Purba Di dua medan perang Bimasakti, enam big goblin bertempur melawan ratusan ribu tentara. Di Bimasakti yang sangat dekat dengan dunia Dewa Purba, Su Fang menggunakan tiga artefak untuk melawan ratusan ribu ahli. Su Fang, yang telah menyatu dengan artefak natalnya, menggunakan kemampuan ini untuk menekan banyak orang. Sebelumnya, dia telah menekan lebih dari 60 ribu ahli. Sekarang, ada hampir 100 ribu orang terjebak di Pagoda Enam Jalan. Kaisar Gayung Yang Agung Sejumlah besar ahli dari Kekaisaran Senyuan masih dalam formasi untuk menghadapi air terjun esensi abadi dari pot abadi alam semesta mini dan Su Fang, yang berada dalam kondisi artefak natal. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, dia tetap tidak berarti ketika dihadapkan pada kerja sama dari banyak orang. Tiba-tiba, Pagoda Enam Jalan Ilusi mendalam 10 ribu Zhang menghilang, begitu pula harta Karun Dao. Su Fang berubah menjadi jejak bintang, dan sebelum pasukan dari sisi lain galaksi tiba, dialah yang pertama mundur. Enam Big Goblin juga mundur dari Bima Sakti lainnya. Diperkirakan ke-6 Goblin besar telah bergabung dan membantai tidak kurang dari 200 ribu ahli dari Kekaisaran Senyuan. Tidak ada seorang pun yang masih hidup untuk Su Fang. Itu salah mereka karena begitu haus darah. Sampai mereka bertemu dengan Bima Sakti Su Fang, niat membunuh di mata mereka masih membara. Enam Goblin besar itu seperti enam penjaga paling setia, melindungi Su Fang di Bima Sakti. Dia melepaskan Suan Guang dari dunia Renhuang dan memadatkan sebuah tahta. Setelah dia duduk di atasnya, dia dan enam Goblin besar menghadapi pasukan Kekaisaran Senyuan sendirian. Tetapi, dunia Renhuang datang dari belakangnya melintasi Bima Sakti. Dia tidak sendirian. Su Fang adalah ahli tahap kesempurnaan yang mengembangkan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan mengendalikan kekuatan dunia. Dia bisa merasakan dunia Renhuang Bima Sakti di belakangnya. Nafas para kultifator yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan iman melonjak ke arahnya. Dia juga bisa dengan jelas merasakan penguasa lima racun, Raja Bulu Hijau, Li Zixing, Su Zenhua, dan ahli lainnya. Dia bahkan bisa merasakan anggota klan keluarga Su, Yang Mulyagu, Lan Haicheng, dan Xiao Meier di dunia Bima Sakti. Seolah-olah pada saat ini, ada perasaan halus seperti bintang-bintang telah tiba di ujung langit dan bumi, menyatu dengan dunia. Dunia Renhuang dengan cepat tiba di sisi Su Fang di bawah migrasi ribuan Big Goblin. Sejumlah besar ahli terbang keluar dari dunia Renhuang, dipimpin oleh Raja Bulu Hijau dan penguasa Lima Racun. Li Hao Ji berada di sisi Bima Sakti, dan memerintahkan ribuan goblin besar, Kalian para goblin besar, tetaplah di sini dan lindungi dunia Renhuang. Semua orang ada di sini. Su Fang sedang duduk di singgah sana. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya serta hampir 500 ribu ahli. Penguasa Lima Racun, Raja Bulu Hijau, Li Zixing, Su Zen Hua, Qin Yuanhou, dan lusinan lainnya telah berkumpul bersama Su Fang di Bima Sakti di depan ratusan ribu ahli. Raja Bulu Hijau tertawa. Nak, kamu baik-baik saja. Kamu memiliki fisik yang bagus, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Li Zixing dengan senang hati menepuk bahu Su Fang. Saya baik-baik saja sekarang, tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Penguasa Lima Racun memandang dunia Dewa Purba dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, semua orang memandang ke arahnya, tetapi tidak ada tatapan yang kosong seperti tatapan Penguasa Lima Racun. Pemandangan ini sangat familiar. Lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, saya menggunakan metode ini beberapa kali untuk meremehkan dunia Dewa Purba dari Bima Sakti. Saya harap ini yang terakhir kalinya. Kita tidak boleh gagal lagi, dan kita tidak bisa memulai kembali. Master Sekte, ini seharusnya menjadi yang terakhir kalinya. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Keberhasilan atau kegagalan akan ditentukan oleh ini. Jika kita tidak menghancurkan dunia Dewa Purba, kita tidak akan kembali. Kata-kata Master Sekte terdengar seperti desahan emosional, tapi sebenarnya itu adalah seruan perang yang membara di hatinya. Su Fang segera melihat dunia Dewa Purba dan mengangguk sedikit. Dia mengendalikan singgah sananya dan perlahan melintasi Bima Sakti bersama para goblin besar lainnya. Di belakang mereka ada ratusan ribu petani. Mereka akhirnya sampai di sini. Penguasa Lima Racun, Su Fang, hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Mereka bahkan tidak bisa dibawa ke panggung. Dunia Dewa Purba Di atas penghalang dunia, lebih dari sepuluh ribu tahta dikumpulkan. Di tengah-tengahnya, hanya ada tiga raja empat arah. Mereka melayang di samping Kaisar Dewa Purba. Kaisar biduk dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Bima Sakti. Kaisar Selatan harus membalaskan dendam Kaisar Selatan. Jumlahnya hanya beberapa ratus ribu orang, tetapi dunia Dewa Primordial memiliki puluhan juta pembudidaya. Kita harus menguliti mereka satu per satu. Kaisar Dewa Purba seperti penguasa Bima Sakti. Dia memancarkan aura Kaisar yang menakjubkan. Puluhan ribu tahta berkumpul di sekeliling penghalang dunia. Kirimkan perintah ke semua adipati dan jenderal. Hitung pasukan dan atur pasukan. Kumpulkan penghalang dunia. Kita harus menghancurkan kekuatan ini dengan kekuatan absolut dalam waktu singkat. Wow, gelombang. Satu jam kemudian, suara trompet bergema di Bima Sakti dari kedalaman ke Kaisaran Senyuan. Tut 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 gelombang. Gelombang aura melonjak melalui Bima Sakti, seolah-olah sedang menginjak Bima Sakti. Ternyata tak terhitung banyaknya penggarap dan tentara yang terbang keluar dari penghalang dunia-dunia Dewa Primordial. Mereka agung dan sengaja berkumpul di Bima Sakti yang berbeda. Jumlahnya terlalu banyak. Mereka begitu padat sehingga menutupi langit dan hampir menutupi seluruh dunia Dewa Purba. Dunia Dewa Purba memiliki puluhan juta orang. Sebelumnya, ketika saya bergabung dengan goblin besar, kami membunuh lebih dari 300 ribu ahli. Itu hanya setetes air di lautan bagi dunia Dewa Purba. Dengan kekuatan orang suci yang sempurna, kekuatan mata Sufang dapat melihat pasukan pengumpulan dunia Dewa Primordial. Dia melihat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Mereka memiliki terlalu banyak ahli. Beberapa dari mereka adalah pemimpin kekuatan budidaya, serta banyak pertapa. Ada juga tokoh besar keluarga kerajaan. Setidaknya ada 100 ribu eksistensi yang mengalami tiga bencana. Itu tak terhitung banyaknya, lebih dari kita. Itu karena mereka belum bertemu dengan Big Goblin yang tiada taranya. Raja Green Feather sangat menghina. Dia benar. Bagaimana bisa ada Big Goblin of the Rocks yang kedua di dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya? Musuh kuat, dan kita lemah. Ada perbedaan besar dalam kekuatan. Skema apapun tidak ada gunanya menghadapi perbedaan kekuatan yang mutlak ini. Kita hanya bisa menggunakan keberanian dan kekuatan untuk mematikan jalan menuju kemenangan. Melihat sekeliling, Su Fang berkata, Mari kita tunjukkan pada mereka siapa bosnya terlebih dahulu. Semuanya, lepaskan formasi mantra-nya. Wei Wei, lepaskan kekuatan magis dan energi sejatimu ke dalam sungai berbintang. Setelah itu, aku akan melepaskan kendaliku atas dunia dan melepaskannya. Kemampuan ilahi terhebatku, Steri River Control. 844 Setelah Su Fang selesai berbicara, Master 5 Sekter Acun, Raja Bulu Hijau, Li Zixing, Su Zhen Hua, dan Li Hao Ji terus maju bersama Su Fang menuju tentara dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di depan dunia Dewa Primordial. Para tokoh terkemuka mulai membentuk segel tangan dan memadatkan kekuatan Dharma dan Ki sejati mereka ke dalam formasi susunan. Hampir tidak ada galaksi. Su Fang mulai menyerap semua kekuatan sihir dalam formasi. Itu adalah kekuatan para kultifator yang familiar, serta kekuatan ratusan ribu ahli yang tiada taranya. Kekuatan ilahi dunia, ilusi pengusir sejati yang sangat halus dan ilusi pengusir sejati, citra ilahi sungai bintang. Kekuatan satu orang terbatas. Tidak peduli betapa luar biasanya kemampuan Su Fang, tidak mungkin dia bisa menghadapi satu juta atau sepuluh juta kultifator. Namun bagaimana jika seseorang dapat mengumpulkan kekuatan dari banyak orang dan melepaskan kekuatan yang tiada taranya. Namun, Su Fang telah melakukan hal itu. Dia telah menggunakan kemampuan ilahi untuk menyerap kekuatan ratusan ribu kultifator dan kemudian melepaskannya. Seluruh sungai bintang dipenuhi dengan aura halus yang sepertinya telah menyatu dengannya. Dalam keadaan fusi ini, aura apapun, partikel mengambang, dan zat apapun yang tidak terlihat dengan mata telanjang di galaksi ini dapat dirasakan olehnya. Dia bahkan dapat melihat bahwa kekuatan kesempurnaan agung telah mencapai ketinggian yang tak terbatas di bawah dukungan ratusan ribu orang. Api. 50 mil. Kedua sisinya hanya terpisah sedikit di sungai bintang ini. Jutaan tentara berkumpul di depan dunia Dewa Purba. Mereka dipimpin oleh berbagai raja dan pengikut. Begitu Su Fang memimpin bawahannya ke 50 mili Starfield, pasukan dunia Dewa Purba mulai berkumpul. Meriam Dewa Primordial yang perkasa, berjumlah puluhan ribu, membentuk susunan meriam yang rapi. Ada sekitar seribu meriam di setiap baris. Tiba-tiba, cahaya mistik energi yang terkondensasi di setiap meriam bergetar mundur hampir pada waktu yang bersamaan. Garis-garis cahaya yang menyala-nyala menyerbu sistem bintang dan menerangi sistem bintang yang dingin dan terpencil. Mereka semakin dekat. Ini mungkin pertama kalinya para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di pihak Su Fang melihat lebih dari seribu tembakan meriam secara langsung. Seolah-olah lebih dari seribu harta magis terbang melintasi galaksi dan menembak ke arah mereka. Semua orang menekan niat membunuh mereka. Su Fang mengatupkan kedua tangannya dan mempertahankan postur tubuhnya. Dia menyaksikan meriam itu mendekat dan mendekat. Ketika jarak mereka kurang dari 10 mil, dia tiba-tiba mengambil tanda bintang ke arah meriam. Tampaknya ada kilau gelap yang tiba-tiba dan cepat muncul di depan tembakan meriam. Boom-boom-boom. Tidak diketahui kekuatan apa yang dimiliki lampu ini, tapi hal itu menyebabkan bola meriam meledak, membentuk awan jamur besar di sungai berbintang yang tinggi di langit. Karena getaran tersebut, sungai berbintang membentuk gelombang demi gelombang bekas luka bintang yang bergetar. Ledakan besar bahkan telah membentuk beberapa lubang hitam yang robek, membuatnya tampak seolah-olah sebuah lubang besar telah terbakar di sungai Star. Sufang dan master lainnya terus memanfaatkan ledakan tersebut untuk maju menuju dunia Dewa Primordial. Kemudian, tembakan kedua dari Mighty Divine Origin Chanons ditembakkan. Aneh sekali. Dengan kekuatan meriam asal ilahi yang perkasa, senjata itu seharusnya bisa mengenai musuh dengan akurat dalam jarak 100 mil. Di tengah dunia Dewa Primordial adalah tempat yang dipenuhi Aura Kaisar. Tiga Raja Agung dan Kaisar Agung mencoba mencari tahu mengapa bola meriam tidak mengenai perkemahan Sufang. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, tembakan bola meriam kedua meledak sangat dekat dengan sungai berbintang Sufang, tetapi tetap tidak mengenai pembudidaya manapun. Kaisar Biduk Agung dan para petinggi lainnya tidak percaya. Mungkinkah meriam asal ilahi yang perkasa telah kehilangan tujuannya? Kaisar Dewa Purba memerintahkan, tiga ribu meriam asal ilahi yang perkasa. Tiga baris meriam pertama mulai memadatkan Suangguang dalam jumlah besar. Dalam waktu sekitar sepuluh napas, bola meriam ditembakkan secara serempak, meninggalkan jejak api yang menyelaukan di sungai berbintang. Jutaan pembangkit tenaga listrik di dunia Dewa Primordial menatap detik berikutnya, bertanya-tanya apa hasil dari tiga ribu bola meriam itu. Namun siapa sangka saat tiga ribu bola meriam melintasi separuh sungai berbintang, mereka akan meledak di sungai berbintang, memicu gelombang kejut yang mengejutkan yang berubah menjadi badai antar bintang yang menyebar ke segala arah. Seolah-olah sungai berbintang tiba-tiba membentuk gelombang terus-menerus yang ingin mengangkat segalanya. Sungai berbintang di kedua sisi terpengaruh. Ketika Kaisar Dewa Purba melihat hasil ini, dia memerintahkan sepuluh ribu meriam asal ilahi yang perkasa untuk menembak bersama. Menaklukkan Goblin. Saat ini, ekspresi Sufang langsung berubah. Wuling Goblin muncul di sampingnya, tiba-tiba melepaskan stone essence ki dalam jumlah yang mengejutkan. Sufang juga melepaskan suan guang tipe bumi yang mirip dengan harta Dharma miliknya. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya lagi, melihat ke arah sepuluh ribu meriam asal ilahi yang perkasa yang akan ditembakkan. Dia dengan kuat meraih udara. Meteor jatuh dari langit. Kamu, kamu, kamu. Pada saat ini, sepuluh ribu meriam asal ilahi yang perkasa ditembakkan. Gemerisik, gemerisik. Di atas kam ke Kaisaran Senyuan, sepertinya ada suara anak panah yang menembus udara, mengembun di atas sejumlah besar formasi persegi. Setelah bola meriam ditembakkan, sungai berbintang berguncang. Sungai berbintang di atas tiba-tiba mengembun menjadi meteor hitam seukuran kepalan tangan yang tingginya sekitar 3 meter. Tidak diketahui bagaimana mereka tiba-tiba terbentuk di atas formasi persegi Kekaisaran Senyuan. Masa hitam itu seperti badai yang kehilangan pusat gravitasinya dan menghujani formasi persegi Kekaisaran Senyuan. Semuanya, hati-hati. Sufang sepertinya terbelenggu oleh kekuatan tak terlihat di udara. Dia tidak bisa membentuk segel tangan atau bahkan bernapas sesuai keinginannya. Bola meriam yang telah mengoyak sungai berbintang mulai meledak di area yang luas. Namun kali ini, hanya sebagian besar yang meledak. Sisanya terus berjatuhan, dan dalam sekejap, mereka telah mencapai puncak tuan yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, Sufang membuat segel tangan tepat pada saat ini, membentuk penghalang berbintang di depannya untuk memblokir sejumlah besar ledakan. Namun ledakan tersebut menyebabkan ratusan ribu tuan tidak bisa bergerak satu inci pun. Kerajaan Shenyuan juga tidak mengalami masa-masa yang mudah. Sejumlah besar meteor jatuh. Sekalipun kam tersebut membentuk penghalang pertahanan, sulit untuk menghentikan meteor yang jatuh dari langit. Mereka juga seperti bola meriam, menghancurkan penghalang dan memicu gelombang demi gelombang getaran. Sungai berbintang itu milikku. Sufang mengatupkan kedua tangannya lagi. Kali ini, dia berteriak dan tuan di sekelilingnya terbang keluar, diikuti oleh ratusan ribu tuan di belakangnya. Para tuan membentuk formasi tangga dan tiba-tiba melaju, bergegas menuju dunia Dewa Purba. Jadi, sejumlah besar meteor muncul di langit di atas sungai berbintang yang dibentuk oleh meteor, tapi kali ini, semuanya adalah pedang batu hitam yang panjangnya satu kaki. Mereka hampir membentuk badai pedang batu, turun menuju kam kekaisaran Shenyuan. Sedangkan untuk meriam, banyak tuan tidak punya waktu untuk bereaksi setelah diserang oleh meteor. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya bisa menghancurkan dirinya sendiri ketika mereka melihat pedang batu itu, mereka tidak bisa mengaktifkan meriam. Penguasa lima racun, Li Zixing, Su Zhenhua, Tetua Agung Hei Zun, Tetua Agung Hong Lian, Markis Kin Yuanhou, Raja Suci Guangzhou, Penggarap Agung Yuezhen dan para penguasa lainnya masing-masing memimpin puluhan ribu penguasa dan bergegas menuju Shenyuan perkemahan kekaisaran saat pedang batu menyerang. Su Fang memimpin ke enam goblin besar menuju meriam asal ilahi yang perkasa terlebih dahulu. Kaisar merah berubah menjadi bentuk aslinya dan tiba-tiba muncul di sungai berbintang, seperti monster jahat yang terbakar dengan dimenki. Dia membuka mulutnya dan meludah. Desir, desir. Kemarahan Dewa Iblis bagaikan kadal yang menerkam mangsanya, seperti lidah berdarah, menyerang meriam asal ilahi yang perkasa dengan kekuatan guntur. Ledakan, ledakan. Seperti yang diharapkan dari Raja Kuda Babi Kuno, artefak daumiliknya menghancurkan meriam asal ilahi yang perkasa satu persatu, atau mereka akan hancur di udara. Hancurkan meriamnya terlebih dahulu. Tetapi, keluarga kerajaan Kekaisaran Shenyuan juga memperhatikan tindakan Su Fang dan Big Goblin. Tiba-tiba, anak panah keluar dari perkemahan di sekitar mereka. Anak panah tersebut berubah menjadi serangan dahsyat yang membentang puluhan ribu meter di sungai berbintang. Kunci batu tubuh sejati. Big Goblin lainnya, Wuling Goblin, tiba-tiba berubah menjadi sabuk batu beberapa kali lebih besar dari biasanya dan kemudian melilit Su Fang dan Big Goblin lainnya. Dentang, dentang. Ledakan, ledakan. Anak panahnya sangat kuat, tapi hanya bisa menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Mereka tidak dapat melukai tubuh batu Raja Iblis Black Ridge di bawah pengaruh yang kuat. Adapun Kaisar Vermilion, dia meludahkan murka Dewa Iblis dan mengubahnya menjadi artefak Dao Pertahanan. Dia tidak dalam bahaya apapun. Meriam dan formasi Kekaisaran Shenyuan sangat kuat dan menakjubkan, mengguncang dunia. Namun, mereka masih tidak dapat membunuh monster yang menentang surga ini. Ini adalah monster yang bisa melampaui manusia dan bertahan hidup dengan gigih. Su Fang merasa lega. Keluar. Wuling Goblin segera menjulurkan sebagian tubuhnya, yang terlihat seperti puncak batu, dan mulai bergerak maju melawan sejumlah besar anak panah. Para ahli yang dibawa oleh raksasa lain tidak diserang oleh meriam asal ilahi yang perkasa, namun mereka juga menghadapi badai anak panah dari arah dunia Dewa Purba. Para raksasa juga merampas segala macam harta Dharma, terutama penguasa Lima Racun, Li Zixing, Raja Bulu Hijau, Su Zhenhua, dan ahli lainnya. Saat ini, Kekaisaran Shenyuan memiliki keunggulan absolut. Tidak hanya mereka memiliki lebih banyak orang, serangan mereka juga mendominasi sungai berbintang. Su Fang dan enam goblin besar bertahan dari badai serangan di sungai berbintang. Seolah-olah mereka sedang berenang melawan arus, dan ada kemungkinan mereka akan dikirim ke hukuman abadi setiap saat. Terlebih lagi, di bawah kepemimpinan raksasa lainnya, beberapa ahli masih terkena gelombang anak panah, dan pihak Su Fang mulai menderita korban jiwa. Semua ini dilihat oleh Su Fang, dan dia mengatupkan giginya. Meski dia sudah menduga hal ini akan terjadi, namun ketika hal itu benar-benar terjadi, dia masih merasa sulit untuk menerimanya. Tiba-tiba, tatapannya menjadi setajam pedang, dan dia meraung, jangan khawatir tentang itu. Enam goblin besar, dengarkan perintahku. Bunuh, bunuh. Ya Tuan. Bunuh mereka sampai mereka kencing di celana. Wuling goblin tiba-tiba menampakkan wujud iblisnya di bawah panah yang ganas dan mendominasi. Para goblin besar di dalamnya melepaskan cahaya harta Dharma dan bergegas menuju formasi persegi di depan mereka. Su Fang melepaskan pertahanan harta karun dharmanya, memblokir dampak anak panah yang mengejutkan tubuh fisiknya. Tiba-tiba, enam lapisan Suan Guang muncul dari tubuhnya. Pagoda enam jalan Suan Huang, kekuatan ilahi elemen api, awan api turun. Dia tidak punya pilihan. Dia juga harus memulai serangannya terlebih dahulu. Awalnya, dia ingin membunuh anggota keluarga kerajaan Senyuan setelah memasuki formasi persegi, tapi dia tidak punya pilihan. Anggota keluarga kerajaan bersembunyi di belakang, dan ada begitu banyak formasi persegi yang menghalangi mereka. Jika dia tidak menerobos formasi persegi, banyaknya anak panah akan menyebabkan pihaknya menderita kerugian besar. Awalnya, dia ingin mempertahankan kekuatannya. Jika dia tidak membiarkan ke enam goblin besar keluar sekarang, dan dia sendiri menggunakan kekuatan sucinya untuk menerobos formasi persegi, maka para ahli di belakangnya mungkin akan menderita banyak korban. Berdengung, berdengung, berdengung. Dalam keadaan aslinya, dia melepaskan kekuatan ilahi dunia dan awan api ilusi. Bersama dengan kekuatan ilahi elemen api dari pagoda 6 Jalan Suanhuang, kekuatan sucinya meluas hingga ke sungai bintang di atas lusinan formasi persegi. Dalam sekejap, sejumlah besar api yang menyala dari awan api ilusi membentuk awan api besar di atas formasi persegi, dan awan api tersebut terbakar dan jatuh menuju formasi persegi. Penggunaan sungai bintang dan kekuatan sucinya oleh Su Fang telah mencapai puncaknya pada saat ini, sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia sendiri sebanding dengan pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda. Bahkan jika ada ribuan pria dan kuda di sungai Star, mereka tidak akan mampu menahan serangannya. Dalam sekejap, formasi persegi yang paling dekat dengannya diserang oleh awan api. Mereka jatuh, meledak, dan terjatuh. Raksasa di belakang menunggu sebagian besar anak panah menghilang sebelum mereka segera bergegas maju bersama ahlinya. Kenambik Goblin juga membuat formasi persegi tidak bisa menyerang dalam area yang luas. Mungkinkah itu adalah kekuatan legendaris yang kaisar manusia pahami dari pencerahan etiril. Seharusnya begitu, karena kaisar senyuan milikmu tidak memiliki kendali seperti itu di sungai bintang. Tingkat kendali ini hampir sama dengan dewa seperti kita. Tampaknya legenda tentang kaisar manusia itu benar. Dunia kaisar manusia memang memiliki rahasia yang berhubungan dengan pencerahan etiril. Aku tidak sia-sia turun ke batas bawah. Dua dewa berada di dunia rahasia di kekaisaran senyuan, memperhatikan setiap gerakan di sungai Star. 845 Sufang melancarkan serangan habis-habisan dari Bima Sakti. Awan api yang tak terhitung jumlahnya turun dan menghantam formasi persegi di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, jumlah anak panah berkurang. Lihat, tolong minggir. Selain itu, enam Big Goblin telah masuk, jadi hampir tidak mungkin anak panah meledak di area yang luas. Sufang memanfaatkan kesempatan ini dan memerintahkan semua orang untuk memasuki formasi persegi dunia dewa primordial dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, dia sendiri yang menciptakan pusaran awan api di langit berbintang. Sufang menggunakan salah satu kemampuan ilahi yang paling umum dari seni dao tanpa batas, klon tanpa batas. Seni dao tanpa batas berasal dari Doichi. Tentu saja, klon tanpa batas bukanlah satu-satunya kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi ofensif yang paling kuat adalah keturunan ilahi alam semesta dan formasi pedang kejelasan tertinggi tanpa batas. Keturunan ilahi dari alam semesta. Sejumlah besar klon tanpa batas membentuk segel tangan dengan tubuh utama. Beberapa suan guang yang besar dan terdistorsi membentuk gelombang di bima sakti dan menyerbu ke dalam formasi persegi. Formasi pedang kejelasan tertinggi tanpa batas. Sufang membentuk segel tangan berulang kali dan menyerang. Dia adalah orang luar, tapi dia menggunakan seni dao tanpa batas Doichi secara ekstrim. Pertama, keturunan ilahi dari alam semesta mengubah bima sakti menjadi keadaan serangan yang terdistorsi. Kemudian, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menyerang secara berurutan. Di belakang formasi persegi, kampusat Kekaisaran Senyuan. Kaisar Besar Biduk dan dua Markuise lainnya berkata kepada Kekaisaran Senyuan, Kaisar, aku tidak menyangka anak ini begitu sulit untuk dihadapi. Dia menggunakan kemampuan ilahi Doichi hingga tingkat setinggi itu. Kita harus mulai menunjukkan kekuatan kita. Kekuatan sejati. Setelah pertukaran ini, Kaisar Senyuan sebenarnya merasa terancam. Aura musuh terlalu kuat. Kita memang harus menekan mereka. Berikan perintah. Biarkan ahli tertinggi Kekaisaran Senyuan memimpin dan menekan musuh. Oke. Ketiga Markuise segera mengirimkan suara mereka. Pada saat ini, banyak ahli dalam formasi persegi mungkin menerima perintah tersebut. Sebab, selain formasi persegi di kiri, kanan, dan belakang dunia Dewa Purba, puluhan formasi persegi di depan mulai memadatkan auranya. Aura ini berasal dari kitab suci asal usul Kaisar Suci. Kekaisaran Senyuan akan menggunakan kekuatan aslinya untuk menekan Su Fang dan yang lainnya. Mendesis. Su Fang dan Big Goblin menggunakan segala macam kemampuan dan metode mistis untuk membuka jalan bagi para ahli di belakang mereka. Barisan-barisan di kedalaman, serta barisan-barisan di sekitarnya, tiba-tiba melepaskan aura familiar dari kitab asal ilahi Kaisar Sage. Kemudian, salah satu barisan tiba-tiba melepaskan penghalang raksasa yang menakjubkan. Apakah kekaisaran Senyuan akhirnya melepaskan kekuatan terkuatnya, salah satu kemampuan ilahi terhebat dari kitab suci asal ilahi Kaisar Suci Tubuh Tiransuci. Setelah melihat ini, Su Fang diam-diam mengirimkan transmisi suara, kekaisaran Senyuan telah mulai menggunakan kitab suci asal ilahi Kaisar Suci sebagai serangan utama mereka. Setiap orang telah mengembangkan kemampuan mistik ini selama periode waktu ini. Kekaisaran Senyuan masih belum melakukannya. Saya tidak tahu bahwa kami telah memahami teknik budidaya mereka. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, kami tidak perlu takut pada mereka. Di sisi lain, badan tiran suci surgawi yang ditampilkan oleh sejumlah besar ahli adalah raksasa lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergabung bersama dan mengaum di langit. Barisan lainnya secara bertahap melepaskan penghalang serupa, terutama barisan yang diserang oleh enam goblin besar. Sebagian dari serangan mereka diblokir oleh penghalang raksasa, dan mereka tidak dapat membunuh ahli sebanyak sebelumnya. Ham, Senandung, Senandung Gelombang Saat penghalang raksasa lapis baja emas meluas di galaksi, barisan-barisan itu menyatu dan membentuk barisan Kaisarki. Tinju Guru Suci Tiba-tiba, Sufang melihat barisan lapis baja emas dan raksasa lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya melepaskan cetakan kepalan tangan emas besar yang memenuhi langit. Mereka menyerang enam big goblin dan galaksi tempat dia berada. Sufang sangat terkejut melihat kemampuan mistik macam apa itu. Dia melihat barisan dan cetakan tangan emas yang melintasi galaksi. Baru pada saat itulah dia menyadari kekuatan sebenarnya dari Kekaisaran Senyuan. Sulit untuk menolaknya. Meski begitu, enam goblin besar menembakkan sinar cahaya dari artefak dao mereka, dikombinasikan dengan aura iblis dan racun mereka sendiri, dan membunuh cetakan tangan emas yang menakutkan. Sufang melepaskan kekuatan dunia dan menggunakan kebenaran etiril untuk menampilkan kitab suci asal-usul Kaisar Suci. Tiba-tiba, banyak raksasa lapis baja emas muncul di galaksi di depan cetakan tangan emas. Meskipun mereka tidak sekuat Kekaisaran Senyuan, mereka juga melepaskan tinju Guru Suci yang kuat. Bagaimana Sufang mengetahui kemampuan mistik tertinggi dari keluarga Kekaisaran-Kekaisaran kita? Pasti para pengkhianat seperti Qin Yuanhou dan putra mahkota Zhenhua yang mengungkapkan kitab suci asal-usul Kaisar Suci kepada Sufang. Itu adalah tinju Guru Suci yang sama dan tubuh Tiran Suci surgawi yang sama. Para eselon atas keluarga Kekaisaran terkejut. Semua orang kaget dan marah. Bagaimanapun, Su Zhenhua dan Qin Yuanhou mengikuti Sufang. Jika mereka tidak memberitahu Sufang, bagaimana seseorang bisa menggunakan kemampuan mistis seperti itu? Namun, kekuatan Sufang terlalu lemah. Di bawah tinju Guru Suci, sebagian besar tubuh Tiran Suci surgawinya hancur. Dia hampir batuk darah karena shock. Palankes lainnya juga menggunakan tinju Guru Suci dan melepaskan raksasa emas besar. Mereka memegang pedang panjang dan pedang besar dan mengepung ke enam goblin besar. Sufang juga secara bertahap dikelilingi oleh raksasa lapis baja emas ini. Semua palankes melepaskan tubuh Tiran Suci surgawi mereka. Jumlahnya sangat banyak sehingga menempati galaksi. Pemandangan yang mengejutkan. Bahkan enam big goblin pun terjebak. Sufang hanya bisa bertahan dan melepaskan diri dari pengepungan. Kesenjangan antara mereka dan dunia Dewa Purba menjadi semakin jelas. Untungnya, para raksasa di belakang membawa ahlinya ke depan barisan. Mereka juga menggunakan tubuh Tiran Suci surgawi dan menyerang barisan-barisan. Kedua belah pihak mulai bertarung di galaksi. Semuanya, kalian tetap di sini untuk menekan pasukan Kekaisaran Senyuan. Saya akan membawa enam goblin besar dan menyerang kam keluarga Kekaisaran. Selama kita menyerang kam keluarga Kekaisaran, barisan lainnya tidak akan bisa dikendalikan. Sufang, yang dikelilingi, merasa sedikit lebih santai. Setelah mengirimkan suaranya ke para raksasa, dia segera melepaskan kekuatan suci artefak dao tertinggi dan menggunakan awan api ilusi. Nyala api menembus raksasa lapis baja emas. Dia menggunakan flaming cloud wings dan flaming cloud steps. Di depannya, dia menggunakan harta Dharma pembunuh tertinggi, pedang cahaya bintang, dan mulai menembus semua rintangan. Dia bahkan membuka jalan bagi enam big goblin. Keenam goblin besar meraung dan bergegas ke arahnya. Mereka secara langsung menghancurkan tanda tinju emas dan menghancurkan penghalang. Mereka mulai melewati barisan dan menyerang barisan keluarga Kekaisaran dengan kekuatan suci artefak dao. Di kam keluarga Kekaisaran, banyak raksasa melepaskan aura mereka. Kaisar Biduk Agung memimpin sejumlah besar ahli. Bunuh anak ini dan big goblin. Ratusan ribu pembudidaya di belakang kita tidak lagi menjadi ancaman. Kaisar Dewa Asal mengerutkan kening. Orang ini sangat kuat untuk dapat menggunakan artefak dao sedemikian rupa. Enam goblin besar juga memiliki enam artefak dao. Ini yang paling sulit untuk dihadapi. Ambil inisiatif menyerang. Siapkan formasi. Pada saat ini, Tuan Ketiga akhirnya mulai bergerak. Kaisar Dewa Asal dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dibiarkan melindunginya. Tuan Ketiga memimpin para raksasa di bawahnya dan terbang keluar dari kam keluarga Kekaisaran. Sejumlah besar raksasa dari dunia Dewa Asal menyerang. Pembakaran Kaisar Surgawi. Saat dia menyerang, dia menggunakan salah satu kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari kitab suci asal ilahi Kaisar Suci, insinerasi Kaisar Surgawi. Ledakan besar seperti ledakan bintang terbentuk di sungai berbintang yang dituju Sufang. Kekuatan ledakannya merobek banyak lubang hitam di sungai berbintang. Sufang dan enam big goblin segera terperangkap di tengah kekuatan ledakan. Pusaran terbentuk di galaksi. Dari jauh, tampak seperti badai mengerikan yang bisa menghancurkan dunia. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki Kekaisaran Senyuan ketika mencapai puncak dunia kecil. Kekuatan di sekitarnya cukup untuk menghancurkan salah satu dari tiga raksasa Kalamiti Realem. Sufang dan ke enam goblin besar tampaknya berada dalam situasi putus asa. Suara seorang gadis muda terdengar dari kedalaman galaksi. Saudaraku, apakah kamu ingin aku bergerak dulu? Sufang menjawab, aku akan membiarkan Kaisar Vermilion bergerak. Kekuatannya hampir sama dengan milikmu, tetapi murka dewa iblisnya tidak dapat mencapai tingkat cincin roh leher surgawi. Kekaisaran Senyuan memang kuat, tapi tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak dapat melampaui dunia kecil dan memiliki kekuatan abadi. Bai Ling dan Kura-Kura Abadi adalah kartu asnya. Mereka adalah dua penolong terkuat di sisinya. Mereka disembunyikan untuk menghadapi Jing Sui Feng dan Master Abadi Leng Xin. Huff! Monster yang sekuat banteng mengaum dari antara monster. Raja Kuda Babi. Itu menyerang lagi, pola iblis yang menyala-nyala muncul di tubuh iblisnya, dan kulitnya sepertinya terbuat dari magma. Itu akan ditelan dan dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Sebagai satu-satunya binatang purba yang bermutasi, Kaisar Vermilion bisa menembakkan murka dewa iblis. Artefak dao ini memiliki kualitas luar biasa. Itu juga merupakan harta warisan Dharma. Kaisar Vermilion dapat menggunakannya hingga tingkat yang sangat menakutkan. Tidak apa-apa jika tidak marah. Begitu marah, Guntur bergemuruh. Kemarahan dewa iblis itu seperti sapu. Ia bergerak seperti kelinci di kehampaan. Itu menghantam pasukan penyerang yang menghadapi tuan keluarga kerajaan. Itu seperti pisau tajam yang tak tertandingi, menciptakan jalan. Desir. Desir. Su Feng dan lima goblin besar segera menginjak urat of the Demon God dan mengikuti serangan Kaisar Vermilion dan Artefak dao. Mereka bergerak lebih dekat dengan tuan keluarga kerajaan melalui jalan setapak. Pembakaran Kaisar Surgawi. Ketiga Markuise tidak menyangka Su Feng dan para goblin besar lainnya mampu membunuh jalan keluar mereka dalam situasi yang begitu menyedihkan. Di saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh murka dewa iblis. Di bawah Komando Tiga Markuise, para penguasa keluarga kerajaan menggunakan kitab suci asal ilahi Kaisar Surgawi, insinerasi Kaisar Surgawi. Puluhan ribu tuan keluarga kerajaan, di bawah koordinasi formasi persegi di sekitarnya, tiba-tiba meledak puluhan ribu kaki. Itu seperti sabuk bintang emas yang bergetar hebat di galaksi. Sabuk bintang ini memanjang tanpa hambatan dan berguling menuju urat of the Demon God. Boom, boom, boom. Puluhan ribu penguasa keluarga kerajaan berperang melawan murka dewa iblis. Tidak ada pihak yang unggul dan dapat langsung menekan pihak lain. Pisau penghancuran astral pencitraan abadi. Saat kedua belah pihak menemui jalan buntu. Goblin besar lainnya, bukan, itu adalah iblis yang memegang artefak dao. Wuling Goblin. Dia menebas aura pedang sepanjang seribu kaki dengan kedua tangannya, mengenai kekuatan mengerikan dari sabuk bintang pembakaran yang menahan murka dewa iblis. Dalam sekejap, galaksi bergetar. Aura abadi dari dua artefak dao menghancurkan sabuk bintang menjadi dua. Sufang memimpin Big Goblin dan menyerang ke depan lagi. Badai biduk. Sufang memimpin Big Goblin dan menyerang kekaisaran senyuan selangkah demi selangkah. Raksasa yang tak terhitung jumlahnya di belakang akhirnya menyerbu ke dalam formasi persegi. Di antara mereka, Raja Bulu Hijau berjubah hijau terbunuh di depan puluhan ribu ahli. Apalagi setelah melewati gerbang Siansa, kekuatannya telah lama melampaui mantan Dewa Katak Tua, Kaisar Tikus Bor Langit, dan Goblin besar lainnya. Dia melepaskan banyak hembusan angin, yang melesat ke dalam formasi kerajaan asal ilahi seperti pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda. Dalam sekejap, dia membunuh lebih dari seratus praktisi kuat dan mengirim ribuan praktisi kuat terbang ke segala arah. Di galaksi sekitarnya, penguasa lima racun, Li Zixing, Li Hauji, Su Zhenhua, Penatua Heizun, dan raksasa lainnya memimpin puluhan ribu ahli dan menghancurkan formasi persegi selangkah demi selangkah. Secara khusus, mereka sangat akrab dengan kitab suci asal ilahi Kaisar Ilahi. Setelah kekaisaran senyuan menggunakan kemampuan ilahi apapun, mereka dapat mengambil tindakan untuk menghadapinya. Saya benar-benar tidak menyangka kekaisaran senyuan, yang telah mendominasi dunia kecil selama bertahun-tahun, akan terpaksa mencapai titik ini hari ini. Di belakang keluarga kerajaan, Kaisar senyuan melihat ini dan tiba-tiba. Setelah mengangguk, ketiga pangeran, yang memimpin puluhan ribu penguasa keluarga kerajaan untuk memblokir Su Fang dan goblin besar lainnya, menunjukkan senyuman muram. Bangkit! Setelah ketiganya membentuk segel. Di belakang keluarga kerajaan, sebuah portal besar muncul dari penghalang dunia asal ilahi. Artefak Dao Dalam sekejap, Su Fang, Raja Bulu Hijau, Li Hauji, Penatua Heizun, Su Zhenhua, dan raksasa lainnya tertarik dengan portal tersebut. Su Zhenhua segera mengirimkan suaranya ke semua orang. Ini? Ini adalah artefak bangsa dari dunia asal ilahi, Pedang Abadi Astrolabe. Guru, berhati-hatilah. Dunia asal ilahi jelas-jelas menekan kita, tetapi mereka menggunakan artefak Dao ini saat ini untuk membunuh kita dengan cara terkuat dan akhiri perang ini. 846. Artefak Bangsa, Pedang Abadi Astrolabe. Mendengar pemikiran Su Zhenhua, Su Fang merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ia segera mengirimkan pesan kepada ahli lainnya. Artefak Bangsa Kekaisaran Senyuan, Pedang Abadi Astrolabe, sangat kuat. Dengan kekuatan seluruh bangsa dan dunia kecil, kekuatan artefak Dao ini tidak terbayangkan. Semuanya? Persiapkan artefak Dharma kalian. Entah itu enam big goblin atau raksasa di belakang mereka, mereka semua mengaktifkan artefak Dharma mereka. Di atas dunia Dewa Purba. Tiba-tiba, portal tersebut berubah menjadi kuali yang terbuat dari pembakaran kekuatan magis dan energi spiritual. Di dalam kuali, ada pedang emas yang dikelilingi cahaya bintang. Kuali itu menjadi semakin besar, terbakar semakin ganas. Seolah-olah kekuatan pedang bisa langsung menghancurkan kuali dan membubung ke langit. Su Fang menggunakan kekuatan maha kuasa dunia di sungai bintang untuk melihat kuali dan semua perubahan di sekitarnya. Apa yang dia lihat dengan mata telanjang adalah sebuah kuali yang muncul dari portal. Tapi yang dia lihat adalah kekuatan tak terlukiskan yang melonjak dari dunia Dewa Primordial ke dalam kuali dan diserap oleh pedang abadi Astrolabe. Bahkan para ahli di luar dunia Dewa Purba melepaskan kekuatan Dharma Misterius dan Kisejati yang dikembangkan dari Kitab Suci Dewa Purba Kaisar Ilahi. Kuali itu menyerap kekuatan dunia Dewa Purba dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini didukung oleh kekuatan Dharma dan keyakinan. Pedang terbang membunuh di langit. Pedang terbang melintasi langit. Pedang terbang tak terkalahkan. Itu terlalu kuat. Kekuatan pedang abadi Astrolabe telah mencapai tingkat abadi. Di dunia kecil ini, kekuatan pedang abadi Astrolabe bahkan lebih kuat daripada kekuatan Dewa di alam abadi. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa melihatnya. Kuncinya adalah Su Fang dapat melihat tanda-tanda energi yang melonjak di sungai bintang. Artefak bangsa, pedang abadi Astrolabe, menyerap kekuatan tak berujung dari dunia Dewa Primordial dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dunia Dewa Primordial pasti menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan artefak Dao ini. Wuz, wuz gelombang. Kenam goblin besar segera mengaktifkan artefak Dao mereka dan datang ke sisi Su Fang. Pedang abadi Astrolabe didorong ke ketinggian yang lebih tinggi dari semua orang yang hadir. Bahkan Kaisar Vermilion tidak mampu mendorong kemarahan Dewa Iblis ke tingkat yang begitu mengerikan. Sebab, ini adalah senjata bangsa. Itu adalah kekuatan miliaran petani dan asal mula dunia kecil. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Vermilion dan Su Fang, mereka tidak dapat dibandingkan dengan dunia dan miliaran petani. Bas, gelombang. Dari langit berbintang di dunia Dewa Asal, cahaya pedang tiba-tiba meletus. Semua orang pertama kali terguncang oleh bunyi pedang sampai telinga mereka gemetar. Kemudian, cahaya pedang yang menyelaukan muncul di depan mata mereka, memenuhi langit berbintang. Artefak bangsa, pedang abadi Astrolabe, terbang keluar dari Kuali. Pada saat ini, tanda pedang yang tak terlukiskan muncul di Kuali. Ini mungkin Kuali pedang. Kemunculan pedang abadi Astrolabe mengguncang langit berbintang. Seperti yang diharapkan dari harta nasional yang tiada taranya. Lebih-lebih lagi, mata Su Fang bergerak-gerak. Segera, dia dan Enambik Goblin mengaktifkan harta dao mereka pada saat yang bersamaan. Saat mereka saling terkait, pedang abadi, yang masih jauh di langit berbintang, tiba-tiba melintasi ruang angkasa dan tiba. Kecepatannya sangat cepat hingga tak terbayangkan di dunia mini ini. LEDAKAN Dalam sekejap mata, artefak bangsa, pedang abadi Astrolabe, telah membunuh Su Fang dan enam harta dao lainnya. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang menantang surga. Mereka tidak menyangka pertahanan gabungan mereka akan terdorong mundur ratusan kaki oleh pedang abadi Astrolabe. Suara mendesing gelombang. Untungnya, mereka berhasil memblokir serangan pedang abadi. Namun di detik berikutnya, pedang abadi Astrolabe melewati langit seperti kilatan cahaya bintang dan tiba di atas para ahli di belakang mereka. LEDAKAN BRENGSEK Dia berpikir bahwa banyak bangsawan di dunia dewa asal akan menggunakan pedang abadi Astrolabe untuk menghadapinya terlebih dahulu. Dia tidak menyangka makhluk itu akan menyerangnya dari belakang. Ketika dia berbalik, dia melihat pedang abadi Astrolabe meledak dengan gelombang pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki. Lapisan ledakan melanda puluhan ribu ahli. Pedang ini mungkin bisa membunuh ribuan ahli. Pembangkit tenaga listrik kalamiti realem manapun tanpa harta dao atau kemampuan khusus pasti akan mati di bawah kekuatan pedang abadi Astrolabe. Hati Sufang berdarah. Meskipun sebagian besar dari orang-orang ini ditekan olehnya, mereka telah menjadi bawahannya. Secara alami, dia merasa jantungnya seperti ditusuk oleh jarum ketika mereka mati di bawah pedang. Untungnya, dia terkejut. Dia dengan cepat memimpin enam big goblin kembali. Ternyata di bawah gelombang pedang, ada lima monster racun besar yang meledak di langit. Di bawah gelombang pedang, mereka hancur dan meledak satu demi satu. Penguasa lima racun. Di atas puluhan ribu ahli. Penguasa lima racun berjubah hitam, dengan kekuatan harta karun dao, mencoba mengangkat langit dengan kedua tangannya. Sejumlah besar monster lima racun ditumpuk bersama untuk melawan lima monster racun yang menebas pedang abadi Astrolabe. Jika bukan karena harta dao, kekuatan penguasa lima racun, dan tubuh sejati lima racun, sebagian besar dari puluhan ribu ahli di sekitarnya akan mati. Tapi penguasa lima racun juga sepertinya terluka. Pola racunnya merusak diri sendiri. DENTANG GELOMBANG Dalam sekejap, ular murka dewa iblis datang dan menghantam pedang abadi Astrolabe tepat pada waktunya. Kedua harta dao itu saling berguncang. Tapi pedang abadi Astrolabe tidak mau melepaskan kesempatan untuk membunuh siapapun. Ia pergi ke sisi lain, di mana terdapat banyak ahli, dan bekas pedang yang ditinggalkannya seperti badai. Hentikan pedangnya. Pedang itu telah mengumpulkan kekuatan suatu bangsa dan dapat digunakan terus-menerus. Meskipun penguasa lima racun terluka, itu tidak serius. Tapi Ki sejatinya sudah sangat terkuras. Dia batuk setegup darah. Alasan mengapa dia bisa memblokir serangan ini adalah karena pemahamannya tentang dunia dewa purba. DESIR Pedang abadi Astrolabe harta karun negara terbang melintasi langit, meninggalkan jejak pedang Ki di langit. Itu terlalu cepat. Jika tidak cepat, penguasa lima racun tidak akan berada dalam situasi sesulit ini. Belum lagi kekuatan pedang itu sendiri, bahkan pedang Ki yang dibentuk olehnya sudah cukup untuk membuat kulit kepala banyak ahli mati rasa dan Ki sejati mereka runtuh. TIUPAN! 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 Pedang abadi Astrolabe seperti pedang yang datang dari surga. Itu secepat kilat, dan puluhan ribu ahli di bawah baru saja bereaksi ketika mereka dihancurkan oleh pedang Ki. Mereka tidak dapat bernapas, dan pedang abadi Astrolabe sendiri telah menyebabkan kulit banyak petani terkoyak. KEMATIAN! Detik berikutnya akan turun. Pedang Ki terbang di udara. Ratusan orang telah mati karena pedang Ki. LEDAKAN! Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, tidak hanya ratusan orang yang terbunuh, namun sebagian besar dari puluhan ribu orang di bawahnya terluka atau terbunuh. Sesosok manusia tiba-tiba mengeluarkan rantai pedang Ki, dan dengan serangan pedang, dia tiba-tiba terangkat di udara, dan ditekan dengan kuat oleh pedang abadi Astrolabe. Tekanan artefak Dao menyebabkan rantai pedang Ki runtuh dan membelahnya menjadi dua. Pedang abadi Astrolabe berhasil menembus para ahli yang melarikan diri. Untungnya, sebagian besar dari mereka bereaksi dan meninggalkan jangkauan serangan artefak Dao. Meski begitu, dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, seribu orang terbunuh oleh pedang abadi Astrolabe, dan ribuan lainnya terluka parah. Sangat kuat. Sosok berjubah hijau tiba tepat pada waktunya. Rantai pedang Ki masih ada di sekelilingnya. Ternyata rantai pedang Ki berasal dari pukulan besar ini. Raja bulu hijau. Dia melihat mayat-mayat di sekelilingnya, dan kemudian pada penguasa lima racun, Su Fang, dan orang-orang besar lainnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Raja ini akan menangani pedang abadi Astrolabe. Tidak akan menjadi masalah untuk menahannya, tapi kamu harus mengulur waktu. Jangan biarkan dunia dewa primordial menggunakan artefak Dao ini lagi. Kalau tidak, kita akan dikalahkan oleh artefak Dao ini. Raja Peng, penguasa lima racun adalah orang pertama yang berhenti. Dia mengerti bahwa daripada semua orang fokus menangani artefak Dao, lebih baik membiarkan satu ahli memegang artefak Dao sementara yang lain mencoba menerobos dunia dewa primordial. Tanpa dukungan kekuatan nasional dunia dewa purba, tidak akan ada artefak Dao yang begitu kuat. Jika tidak, itu tidak akan menyelesaikan masalah penanganan artefak Dao. Senior, aku serahkan padamu. Su Fang menganggup di udara. Dia memimpin enam Big Goblin dan para ahli lainnya. Mereka tidak lagi peduli dengan Pedang Abadi Astrolabe dan berbalik menyerang formasi keluarga kerajaan. Melihat mayat Raja Greenfeder dan para ahli lainnya pergi, punggungnya tampak megah di galaksi. Meski begitu, dia masih merasa agak kesepian. Ledakan. Pada saat ini, Pedang Abadi Astrolabe sekali lagi mencapai pusat sejumlah besar ahli dan membunuh ribuan dari mereka, menyebabkan banyak orang kehilangan kemampuan bertarung. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari setengah hari, ratusan ribu ahli yang dibawa oleh Su Fang akan kehilangan kekuatan untuk melawan dunia dewa primordial. Di sini, Raja Greenfeder tiba-tiba melepaskan artefak dao yang tak tertandingi, Pedang Jiwa Penguasa Surga. Dia mengeluarkan beberapa batu abadi dan memasukkannya ke dalam Pedang Abadi. Menginjak Pedang Abadi, Raja Greenfeder terbang melintasi galaksi. Orang-orang ini meremehkan artefak nasional kekaisaran kita. Pedang Abadi Astrolabe telah dibudidayakan di kekaisaran kita selama ribuan tahun. Seberapa kuatkah itu? Bahkan jika seorang dewa datang ke sini, dia tidak dapat mengguncang dunia dewa purba. Hanya satu kultifator yang menangani artefak nasional. Mungkinkah orang ini lebih kuat dari seorang imortal? Saya pikir mereka sudah kehabisan akal. Di pihak keluarga kerajaan, banyak adipati dan pangeran melayang di udara, menggunakan kitab suci asal ilahi kaisar suci untuk mendukung Pedang Abadi Astrolabe. Merayu. Di langit berbintang. Sebuah gunung besar yang terbuat dari Yauki hijau tiba-tiba muncul di belakang Pedang Abadi Astrolabe yang terus-menerus menyerang. Sebuah gunung. Bukan, itu adalah Peng hijau besar. Ia memiliki tubuh yang sangat besar dan dengan satu kepakan sayapnya, ia dapat melewati banyak galaksi. Peng. Legenda mengatakan bahwa ini adalah kaisar ras Yaukuno yang tiada taranya. Itu benar sekali. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di dunia dewa primordial tercengang. Dentang. Setelah Raja Greenfeder melepaskan tubuh aslinya, dia mampu mengejar Pedang Abadi Astrolabe dengan bantuan Pedang Jiwa Penguasa Surga. Selain itu, saat Pedang Abadi Astrolabe hendak menyerang dan membunuh sejumlah besar ahli, Pedang Jiwa Penguasa Surga menebas Pedang Abadi Astrolabe, menyebabkannya kehilangan sebagian besar pedang kinya. Ciii. Raja Greenfeder muncul di hadapan sejumlah besar ahli yang ketakutan. Guntur Meraung, kamu tidak perlu khawatir tentang artefak Dao ini. Ikuti penguasa alam ke dunia dewa purba. Hua. Hua. Para ahli ini tidak lagi ragu-ragu. Melihat Pedang Abadi Astrolabe diblokir oleh Raja Greenfeder, mereka menyerbu menuju dunia dewa primordial. Berdengung. Pedang Ki Pedang Abadi Astrolabe tiba-tiba menjadi lebih kuat dan menyerang ke samping. Namun, Lord of Heaven Soul Sword mengikuti di belakang, melindungi sejumlah besar ahli. Kedua Pedang Abadi Artefak Dao yang tak tertandingi sebenarnya saling berhadapan. Tampaknya Artefak Spirit bersaing, dan keduanya adalah Artefak Dao yang luar biasa. Raja Greenfeder tiba-tiba berkata, Pedang Abadi Astrolabe, kamu sangat luar biasa, tapi aku yakin Pedang Jiwa Penguasa Surga ku bahkan lebih luar biasa. Tidak ada artinya bagi kita untuk bertarung. Suara Astrolabe Immortal Sword datang dari kehampaan. Aku dimurnikan oleh keluarga Kekaisaran Dewa Purba dan dibawa dari alam atas ke alam bawah. Aku ditanam di dunia Dewa Purba dan digabungkan dengan garis keturunan keluarga Kekaisaran. Mereka setara dengan Tuanku. Kamu bisa mengikuti kami ke alam atas. Kekaisaran Senyuan akan bergabung denganmu dan menjadikanmu senjata nasional, tetapi kenyataannya, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke alam atas. Ini adalah takdirku. Artefak berbeda dari makhluk hidup. Kami dimurnikan dengan kemampuan dan segel ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Kami tidak memiliki tujuh emosi dan enam keinginan manusia. Kami hanya mengenali Tuhan. Keras kepala? Iya. Saya telah bergabung dengan dunia Dewa Purba. Saya tidak akan mengkhianati Anda. Tetapi saya tidak akan membiarkan Anda menyakiti para penggarap di pihak saya. Belum tentu. Aku ada untuk melayani kelanjing. Dentang. Dalam sekejap, pedang abadi Astrolabe menyerang sisi lain. Namun, pedang jiwa penguasa surga bergegas untuk menghentikannya. Kedua pedang terbang artefak dao yang tak tertandingi mulai berbenturan di udara dengan kecepatan dan kekuatan yang sama. Raja Peng sedang berusaha masuk ke dalam formasi keluarga kekaisaran. Su Fang melihat ke belakang dan dipenuhi dengan niat membunuh. Formasi keluarga kekaisaran berada tepat di depan mereka. 847 Waktu. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Lihat, tolong pindah. Khusus untuk Raja Bulu Hijau. Tidak peduli betapa luar biasa dia, mustahil baginya untuk bertarung melawan artefak dao tiada taranya yang memiliki gabungan kekuatan seluruh negara. Jika. Jika dia tidak memanfaatkan waktu untuk masuk ke dunia Dewa Primordial, Raja Raja Wali akan berada dalam bahaya. Gemuruh. Di depan. Sejumlah besar raksasa lapis baja emas muncul di sungai Star, melepaskan aura seorang kaisar. Ketiga Raja memimpin sejumlah besar anggota keluarga kerajaan, setidaknya 100 ribu orang, untuk mengumpulkan barisan di belakang dunia Dewa Primordial untuk memblokir Su Fang dan raksasa lainnya. Su Fang tidak menahan diri. Menyerap kekuatan artefak dao, menyatu dengan kekuatan raksasa di sekitarnya, dan menggunakan kitab suci asal ilahi kaisar suci, bersama dengan armor ilahi janin daging, Su Fang menggabungkan berbagai kemampuannya. Enam klon penggemar. Menghadapi raksasa lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang memahami kitab suci asal usul kaisar suci dengan sangat baik. Bagaimana mungkin dia tidak melakukan tindakan balasan? Dia menyerap kekuatan di sekitarnya, sebagian besar berasal dari lebih dari 20 ribu Big Goblin di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Enam raksasa setinggi 10 ribu kaki muncul di hadapannya. Tubuh mereka adalah pagoda, dan karena tubuh mereka dibagi menjadi enam tingkat, jelas bahwa mereka menggunakan pagoda 6 Jalan Suanhuang sebagai sumber untuk menampilkan kemampuan surgawi yang tiada taraf. Mereka juga menggabungkan kitab suci sejati yang etiril, seni dao tanpa batas, kitab suci asal usul kaisar suci, awan api ilusi, segel disintegrasi setan surgawi, dan banyak kemampuan ilahi lainnya. Ternyata kekuatan dan kemampuannya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Membelanjakan. Enam pagoda sekali lagi menggunakan tinju penguasa suci, maju ke depan Sufang dan raksasa lainnya, dan meninju ribuan raksasa lapis bajak emas. Kedua belah pihak sekali lagi mengalami ledakan besar. Sebelum Sufang dan otoritas lainnya pulih dari keterkejutan mereka, banyak ahli dari kekaisaran, yang semuanya memiliki tiga dao bencana, dan menggunakan harta magis yang hampir setara dengan pagoda enam dao Suanhuang, menyerbu ke arah Sufang. Dan yang lainnya. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Satu demi satu, para taipan bergegas keluar dari kiri dan kanan sebelum Sufang. Masing-masing dari mereka berperang melawan beberapa ahli keluarga kekaisaran. Target Sufang bukanlah lawan biasa ini. Di bawah kedok enam Big Goblin, dia berhasil mengukir jalan melewati jajaran ahli keluarga kerajaan. Wajah-wajah yang familiar muncul di depannya. Sufang, katanya, raja ini akan membunuhmu saat ini juga. Bertahun-tahun yang lalu, raja ini ceroboh, dan membiarkanmu menyergapnya, menyebabkan dia kehilangan jati dirinya. Pria di tengah adalah Kaisar Besar Biduk, seorang kenalan lama Sufang. Dia mengendalikan Ki Kaisar. Di sekelilingnya ada dua Markuise, serta banyak Markuise, jenderal, dan pertapa keluarga kerajaan. Kaisar Gayung yang agung. Sufang melambaikan tangannya. Kamu bukan tandinganku, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Kamu sudah kalah. Begitukah, penguasa ini secara pribadi akan membunuhmu. Berdengung. Kaisar Besar dipersebenarnya menggunakan artefak dao miliknya, cahaya abadi. Selain itu, budidayanya telah melampaui tiga tingkat bencana, menjadi eksistensi yang setara dengan Master Sekte. Jadi bagaimana jika kamu memiliki artefak dao? Tiba-tiba, seorang pemuda juga melepaskan Kaisar Ki miliknya. Dia mengeluarkan artefak dao miliknya, Suan Guang, dan menyerang dengan tinju penguasa suci. Sasarannya adalah Kaisar Biduk Agung. Dasar anak tidak berbakti. Kaisar Biduk Agung juga menggunakan tinju penguasa suci untuk menyerang Suzen Hua. Jadi ini adalah seorang kenalan lama. Mantan putra mahkota telah mengikuti Sufang ke dunia Dewa Purba. Gemuruh. Gelombang racun iblis yang lebih kuat mengikuti di belakang Suzen Hua. Naga bumi sembilan segmen dan goblin besar lainnya bekerja sama untuk melindungi Sufang. Mereka mengikuti gelombang racun iblis ke tengah-tengah para ahli keluarga kerajaan, langsung melewati ketiga Markuise. He he, Pak Tua Biduk, aku bukan lagi putra mahkota di masa lalu. Aku bebas sekarang. Kamu adalah lawanku. Ketiga Markuise buru-buru memerintahkan ahli mereka untuk mundur. Namun artefak Dao Suzen Hua dan kerjasama para ahli lainnya membuat sebagian besar ahli keluarga kerajaan hanya bisa tinggal di tempat mereka berada. Salah satu Markuise berteriak, Dasar anak tidak berbakti. Kamu mendekati kematian. Saya bukan lagi putra mahkota di masa lalu. Nama saya Suzen Hua dan saya Suzen Hua. Saudara Li, buatlah orang-orang ini sibuk. Suzen Hua sangat kuat saat dia menghadapi sejumlah besar pakar keluarga kerajaan. Tiba-tiba, dia berteriak ketakutan. Selusin Big Goblin tiba-tiba muncul di udara. Li Haoji melepaskan artefak daunnya dan mengikuti Suzen Hua ke pusat para ahli keluarga kerajaan, menekan lebih dari 10 ribu ahli. Membunuh. Enam goblin besar melindungi Su Fang, terus-menerus membuka jalan. Sejumlah besar ahli keluarga kerajaan menembakkan panah, tetapi racun iblis dan kemampuan bawaan Big Goblin berhasil menghalau sebagian besar serangan mereka. Wuling Goblin sesekali menembakkan sejumlah besar batu untuk memblokir segala jenis serangan. Itu juga terkondensasi menjadi paku batu yang menyerang seperti badai. Tidak ada satupun ahli yang mampu mencapai jarak 30 meter dari Su Fang. Tidak jauh dari sana, di atas dunia Dewa Purba. Royal Kisaling terkait, membentuk domain Kaisar. Sebagian besar langit berbintang di depan meledak. Beberapa ahli datang ke hadapan Kaisar Dewa Purba. Kaisar, musuh memiliki lebih formasi yang diciptakan oleh tiga markuise. Lusinan ahli kuat mengikuti Su Fang ke garis depan pertahanan. Mereka akan segera tiba. Kaisar Dewa Purba mengelus jenggotnya. Mereka berusaha sekuat tenaga. Kaisar, menurut rencana sementara sebelumnya, kami membiarkan musuh menyerang ke depan sementara formasi kami yang tak terhitung jumlahnya menunggu di kedua sisi. Sekarang setelah mereka menyerang ke tengah formasi, kami memiliki sejumlah besar formasi di sekitar kami yang telah memblokir bima sakti di belakang kita. Mereka, dan jumlahnya lebih dari sepuluh juta. Mereka hanya memiliki beberapa ratus ribu orang, dan mereka terluka parah oleh senjata bangsa. Banyak dari mereka yang kehilangan kemampuan untuk berperang. Kaum muda selalu harus membayar harganya. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka sama sombongnya dengan penguasa lima racun, menyerbu ke pusat formasi kita tanpa rasa takut. Mereka ingin mengambil kepala Kaisar ini. Mereka memang bermimpi, tapi pada akhirnya, itu hanyalah mimpi belaka. Di belakang Kaisar ini adalah dunia Dewa Purba. Mereka telah memutar otak mereka untuk menciptakan situasi yang kuat ini. Segera perintahkan formasi luar untuk menembak ke tengah sesuai rencana. Tidak perlu untuk mengkhawatirkan rakyat kita sendiri, terutama mereka yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan. Mereka semua adalah kultifator yang direkrut, serta kultifator dari dunia primordial abadi. Bahkan jika ada anggota keluarga kerajaan, merupakan kehormatan besar bagi mereka untuk melakukannya. Mati membela Kekaisaran. Bawahan ini akan segera memberi perintah kepada para jenderal yang menjaga perimeter luar. Kaisar Dewa Purba secara pribadi membentuk segel kuning khusus dan menambahkannya ke segel tersebut. Banyak pertapa di sekitar yang meminta Kaisar, mohon mundur ke dalam penghalang dunia. Musuh telah dikepung. Ahli kerajaan kita dapat membantai mereka semua. Jika aku tidak ada di sini, bagaimana aku bisa menarik perhatian orang-orang fanatik ini? Alasan mereka datang ke sini tanpa mempedulikan hal lain adalah karena mereka ingin membunuhku. Begitu mereka membunuh Kaisar, dunia Dewa Purba akan menjadi milik mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang Kaisar ini. Kaisar ini hanyalah salah satu dari Kaisar keluarga kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Kaisar ini memiliki Dewa tertinggi yang menjaga dunia ini. Kaisar ini tidak perlu khawatir. Kaisar ini juga ingin untuk membiarkan semua orang melihat bagaimana Kaisar ini menindas orang-orang bodoh yang bodoh ini. Aura Kaisar Dewa Purba bagaikan sebilah pisau tajam. Dengan lambayan tangannya, tahta itu menghilang. Jubah kuning di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi baju besi. Baju besi ini. Itu sebenarnya sama dengan armor Kaisar Kilin. Itu adalah artefak Dao. Dengan artefak Dao, Kaisar Dewa Purba sepenuhnya menggantikan aura galaksi ini. Dia benar-benar layak menjadi Realem Lord, Kaisar. Pada saat ini, Su Fang berada kurang dari seratus mil jauhnya dari Kekaisaran Senyuan di bawah badai racun iblis yang dilepaskan oleh enam goblin besar. Hampir di saat yang sama, barisan di sekitar dunia Dewa Purba mulai mengelilinginya dengan cepat. Para ahli yang telah dikepung sekarang sepenuhnya dikelilingi oleh Kekaisaran Senyuan. Tidak perlu menghentikan mereka. Ikuti saja rencana sebelumnya dan perlahan kelilingi mereka. Kerajaan kita adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Pastikan mereka tidak kembali. Sejumlah besar ahli keluarga kerajaan sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Su Fang dan Big Goblin lainnya. Kaisar Dewa Purba melambaikan tangannya ke udara dan tiba-tiba tersenyum. Awan abadi yang terkondensasi dari Kaisarki tiba-tiba meledak dari bawah kakinya. Awan abadi, awan abadi yang didominasi oleh cahaya abadi, membuatnya tampak seperti seorang abadi. Tidak, ini adalah aura yang dia keluarkan ketika budidayanya mencapai puncak dan dia menyerap sumber daya dari dunia besar sepanjang tahun untuk mengolah tubuh roh abadi yang menakjubkan. Kaisar Dewa Purba yang muncul adalah suara agung Su Fang yang tak tertandingi. Tiba-tiba ia berkelok-kelok dari tengah medan perang. Hari ini, salah satu dari kita pasti akan jatuh di sini. Apakah kamu punya nyali untuk melawanku? Kaisar Dewa Purba terkejut sejenak. Kemudian, dia terkeke dingin kamu tidak punya nyali untuk melawanku. Aku tidak akan menantangmu. Aku tidak akan melawanmu. Itulah yang ku inginkan. Su Fang memerintahkan ke enam goblin besar untuk berhenti maju dan malah fokus membunuh para ahli di sekitar mereka. Kemudian, dia menuju Kaisar Dewa Purba di atas awan abadinya. Saat dia melepaskan ilusori fire cloud miliknya, sepasang sayap api muncul di punggungnya dan energi serta tanda penyegelannya mulai berubah. Jelas sekali, Kaisar Dewa Purba jauh lebih kuat daripada penguasa nenek abadi dunia. Dia berada di level yang sama dengan penguasa dunia Zhuotian dan enam penguasa kesuburan dan nafsu. Seratus kilometer. Sebelum mereka menyadarinya, jarak keduanya kurang dari lima kilometer. Sesuai dengan kata-katanya, Kaisar Dewa Purba melangkah ke awan abadi dan melepaskan serangan Tinju. Sepertinya kau tahu banyak tentang seni energi klan kekaisaran. Tapi aku menolak percaya bahwa orang luar sepertimu bisa menggunakannya. Tinju Paragon Suci. Sungguh penguasa dunia yang mengesankan, kata Yang Ki. Bahkan di tengah sungai bintang, kemampuan ilahimu terbatas. Tinju Suci Paragon. Itu adalah gerakan yang sama, serangan yang sama, dan aliran Tinju yang sama. Kedua teknik Tinju itu saling bertabrakan di tengah sungai bintang. Keduanya dipenuhi dengan energi kaisar kekaisaran senyuan. Pop! Gelombang kejutnya seperti dua dinding, dan saat menyebar, mereka melepaskan energi penghancur yang mengerikan. Kebanyakan orang akan memilih untuk menghindar dan menunggu gelombang kejutnya menghilang. Tapi Kaisar Dewa Purba memiliki item dao untuk melindungi dirinya sendiri, dan mampu merobek dua lubang di gelombang kejut. Kemudian, dia melancarkan ledakan penghancur bintang berskala besar untuk mencoba memakan Sufang. Dia terlalu kuat. Sufang melepaskan Flaming Cloud Steps dan Flaming Cloud Wings miliknya, mendorong dirinya hingga batasnya. Sekarang dia memiliki kekuatan tiga kaisar kesengsaraan, kekuatan Dewa Item Dao miliknya mulai meledak. Dia juga melancarkan ledakan penghancur bintang berskala besar untuk membuka celah yang lebar. Jelas sekali, Sufang lebih lemah dari kaisar Dewa Purba. Setelah ledakan besar, kaisar senyuan benar-benar tiba di depan Sufang dengan cara yang kejam. Bam! Pedang siang berbintang berubah menjadi bayangan pedang dan menebas pertahanan item dao kaisar Dewa Primordial. Kedua ahli itu saling berhadapan di tengah sungai bintang. Mata mereka dipenuhi aura satu sama lain. Pop! Detik berikutnya, Steri Dailight Swat dihancurkan oleh aura pertahanan yang dikeluarkan oleh armor item dao. Mati! Kaisar Dewa Purba meraih dengan tangan kirinya, dan kekuatan hisap menyelimuti Sufang, menarik Sufang ke arahnya. Kelima jari tangan kanannya bergemuruh dan berubah menjadi cakar elang, meraih kepala Sufang. Kali ini, dia adalah seorang penguasa dunia sejati. Gambar Dewa Dunia Kekuatan hisap dari kaisar Dewa Purba adalah kekuatan penguasa dunia yang melepaskannya ke dalam sungai bintang dan mengendalikannya. Dalam hal ini, Sufang yakin bahwa dia tidak lebih lemah darinya. Dia segera meledak, dan retakan muncul di depan cakar kaisar Dewa Purba. Sufang memanfaatkan 848. Retakan ini menyebabkan Sufang melewati ujung jari kaisar senyuan, nyaris menghindari mencukur kepalanya. Lihat, tolong minggir. Lima jari kaisar senyuan menyebabkan langit berbintang bergetar. Dia memandang Sufang dengan heran. Saya tidak menyangka Anda memiliki kidunia kekaisaran senyuan di tubuh Anda. Satu mil jauhnya, Sufang menggunakan fire cloud steps dan melesat pergi. Mengesankan, kamu bisa merasakan kidunia dari dunia Dewa Purba dari kendaliku atas sungai bintang. Aku pikir kamu mengandalkan kidunia dari dunia kaisar manusia untuk melawanku. Jadi, kamu telah mencuri kekuatan kerajaanku. Apa maksudmu dengan mencuri? Saat itu, aku hanya menggunakan metodeku untuk merebut kidunia dari pangeran ketiga dan kuali abadi untaroh. Sufang tidak sopan. Setelah itu, aku membunuh kaisar biduk agung di alam Zuotian dan memperoleh inti emasnya. Lalu, aku membunuh pangeran ketiga di dunia kaisar manusia dan memperoleh kekuatannya. Ini adalah hadiah gratis darimu. Kamu benar-benar senyuan tidak percaya. Dia sepertinya mengalihkan kemarahannya kepada kaisar besar biduk. Huff, pangeran ketiga hanyalah ahdou yang tidak berguna. Aku akan memperlakukannya seolah-olah aku tidak memiliki anak laki-laki. Untungnya, dia adalah darah dagingku. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Bagaimana kita para kultifator bisa takut mati? Senang rasanya menjadi muda dan sembrono. Bahkan jika kultifasi itu abadi, saya, Sufang, akan tetap bangga dan pantang menyerah. Jika Anda memiliki kemampuan, saya tidak akan memiliki kebencian apapun bahkan jika saya mati di tangan Anda. Jangan sombong. Kekaisaran senyuan mungkin kembali marah. Tidak, kali ini, dia benar-benar marah. Armor dao artifak di tubuhnya memancarkan aura pertahanan dalam jumlah besar. Dia mengambil langkah di udara dan sungai bintang dalam jarak 3 mil, termasuk Sufang, terbakar bersama kaisar api. Gambar dewa yang sangat kuat. Ini mungkin adalah domain yang hanya dimiliki oleh dewa. Namun, selama itu bukan domain sejati atau domain dao, apa pengaruhnya terhadap saya? Saya harus melampaui dunia dewa purba dan menarik lebih banyak perhatian para kultifator untuk mengurangi tekanan pada orang-orang di belakang saya. Dia jatuh ke sungai Star lagi. Pikiran kaisar senyuan bergerak dan dia mengatupkan kedua tangannya. Monarch Fire membakar sekelilingnya, membentuk raksasa lapis baja emas yang terbentuk dari Heavenly Sage Tyrant Body. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka mengeluarkan aliran aura pedang, membentuk bentuk serangan bentuk pertempuran, dan menembak ke arah Sufang seperti gasing besar yang berputar. Sufang melangkah keluar dengan fire cloud steps-nya yang menakjubkan. Langkah awan api bukanlah langkah ilahi yang mengguncang surga dari sekte penyegel abadi. Langkah ilahi penguasa surga hanyalah teknik gerak kaki, sedangkan langkah fireklud adalah teknik gerakan dan teknik ofensif. Setiap langkah menempuh jarak yang mencengangkan. Dengan kondisi Sufang saat ini, dia bisa melukai kalamiti overload tiga langkah dengan satu langkah. Domain sungai berbintang yang dibentuk oleh Raja Ki telah rusak. Untungnya, dia juga memiliki kekuatan kitab suci asal Dewa Kaisar Suci, yang saling membalas, membuatnya lebih mudah untuk menerobos sejumlah besar domain. Pada saat serangan itu mendarat, dia sudah bergegas keluar dari domain dan menuju dunia Dewa Primordial. Wah, gelombang! Sepertinya dia tidak bisa membunuh Sufang dengan satu serangan. Ini sesuai dengan harapan Kaisar Shenyuan. Dia menginjak awan abadi, memadatkan tombak sepanjang 30 kaki, mengejar Sufang tanpa henti. Artefak Ajaib Natal Merasakan perubahan besar dalam aura Kaisar Shenyuan, dia berbalik dan melihat bahwa tombak di tangannya juga berkualitas Pagoda 6 Jalan Suanhuang, dan itu juga merupakan artefak sihir kelahiran. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik dengan artefak sihir kelahiran yang begitu kuat. Selain itu, dia bisa melihat tingkat perpaduan antara tombak dan aura Kaisar Shenyuan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan dia dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang, itu masih merupakan eksistensi yang belum pernah dilihat Sufang sebelumnya. Benar-benar Tuan yang tiada taranya. Saat ini, Sufang dah sedang terbang menuju dunia Dewa Purba. Benar saja, puluhan ribu penguasa keluarga kerajaan di belakangnya bergerak menuju dunia Dewa Purba dari bawah. Sejumlah besar formasi persegi di sekitar dunia Dewa Purba mulai bersiap untuk memblokir Sufang. Tentu saja Kaisar Shenyuan tidak akan membiarkannya pergi. Dia lebih cepat dari Sufang, terutama di sungai Steri di sekitar dunia Dewa Purba. Kontrolnya yang tak kasat mata sangat menakutkan, dan kecepatannya jelas lebih cepat daripada Sufang. DENTANG GELOMBANG Tombak itu menusuk ke depan. Itu tidak sunyi, tapi seperti sambaran petir. Sinar pedang memblokir tombak di udara, dan kedua artefak sihir itu terlempar. Pada saat yang sama Sufang meraih pedang siang berbintang, Kaisar Shenyuan juga meraih tombaknya. Selain itu, ruang di sekitarnya terbakar oleh Kaisar Ki. Kaisar Shenyuan dengan cepat terbang di atas kepala Sufang, tombaknya tertahan secara horizontal di udara. Sufang, saya adalah Kaisar, dan juga penguasa alam. Nenek moyang saya berkultivasi di sini selama puluhan ribu tahun, menyatu dengan dunia. Itulah mengapa saya dapat menggunakan kekuatan dunia sebagai landasan untuk mengendalikan lebih atau kurang langit berbintang ini. Kamu bukan lawanku di sini. Untuk bisa datang ke sini adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Sufang memegang pedang siang berbintang dengan erat. Jadi, Kaisar Shenyuan memandang sungai Steri di depannya dengan heran. Saya mengerti sekarang, Anda dengan sengaja datang ke atas dunia Dewa Purba untuk menarik perhatian puluhan ribu pembangkit tenaga listrik ke Kaisaran saya. Anda telah mencapai tujuan Anda. Anda telah mengurangi tekanan pada para penggara pusat, dan lebih mudah bagi Anda untuk melakukannya. Bunuhlah jalanmu ke dunia Dewa Purba. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki kelihayan dan pandangan jauh ke depan. Aku benar-benar harus membunuhmu, tetapi aku tidak tega melakukannya. Jika kamu menjadi murid kerajaanku, aku bahkan mungkin akan memberimu kendali atas primordial abadi. Dunia di masa depan. Saya bukan tipe orang yang bisa merasa puas hanya dengan makan sepotong daging berlemak. Alasan saya berdiri di sini hari ini bukanlah untuk menjadi tuan yang tiada taranya, tetapi untuk membuktikan bahwa saya dapat melampaui hal yang mustahil dan mencapai tujuan. Akhir dunia kecil. Di masa depan, aku juga bisa mencapai akhir dunia besar. Tidak buruk memiliki ambisi seperti itu. Kamu akan mati di bawah tombakku. Chi gelombang-gelombang. Dalam sekejap, Kekaisaran Senyuan menyerang dari depan. Di bawah kendali Kaisarki, Su Fang telah ditekan dan cahaya tombak ini seperti naga banjir yang muncul dari laut, sangat ganas. Dentang. Dentang. Pedang siang berbintang terlepas dari tangannya dan pedang itu mampu menahan serangan tombak itu. Ia langsung mengenai tombaknya memastikan keselamatan Su Fang. Pada saat ini, kedua ahli itu mulai bertarung dalam pertarungan jarak dekat, tetapi mereka juga menggunakan harta sihir mereka untuk bertarung dari jarak jauh. Saat ini, di ujung lain medan perang Star River, sungai bintang tempat Su Fang dan para ahli lainnya berasal sudah dikepung oleh pasukan Kekaisaran Senyuan. Di antara mereka, ada 50 ribu orang yang membentuk formasi barisan, dan mereka menyerbu menuju kedalaman dunia Kaisar Manusia. Dunia Kaisar Manusia. Su Yaotian dan sejumlah besar ahli terpengaruh oleh gelombang kejut dari medan perang pusat dari waktu ke waktu. Ketika mereka melihat puluhan ribu ahli menyerbu ke arah mereka, mereka mulai membentuk formasi besar. Tampaknya Kekaisaran Senyuan telah merencanakan untuk menghancurkan dunia Kaisar Manusia dalam satu gerakan. Tidak ada ahli tak tertandingi yang menjaga dunia Kaisar Manusia saat ini, hanya anggota klan keluarga Su dan puluhan ribu orang yang bertugas memurnikan pil yang tersisa. Belum lagi jumlah orangnya, bahkan budidaya mereka kalah dengan ahli Kekaisaran Senyuan, dan perbedaannya tidak sedikit. Su Yaotian memandang para ahli di sekitarnya, bahkan jika kita mati, kita tidak akan membiarkan Kekaisaran Senyuan memasuki dunia Kaisar Manusia. Yang mulia Gu, Lan Haicheng, Xiao Meier, Yang mulia Raja Iblis, Luan Mo, dan orang lain juga mulai menggunakan kekuatan sihir mereka. Aura ilahi yang familiar dari artefak Dao muncul di kehampaan di atas semua orang. Itu adalah kekuatan dari dinding giyok gambar ilahi. Sepertinya Su Fang sudah bersiap. Dia tidak meninggalkan ahli apapun, tapi dia meninggalkan metode untuk menghadapi musuh yang kuat. Tuhan telah memerintahkan, kalian semua harus pergi. Tiba-tiba, di dunia yang sunyi ini, satu-satunya pohon yang menjulang tinggi tumbuh ke arah langit dengan suara yang menakutkan. Pohon roh labu surgawi sudah menjadi pohon roh yang sangat besar. Semuanya, pergi. Su Yaotian juga sangat terkejut. Semua orang terkejut dengan pertumbuhan pohon roh labu surgawi. Mereka tahu tentang pohon roh labu surgawi, tetapi menurut kesan mereka, itu hanyalah pohon roh. Tapi sekarang, itu benar-benar pohon iblis. Di luar dunia kaisar manusia, puluhan ribu orang sudah menyeberang. Mereka seharusnya menjadi penguasa feodal dunia dewa purba, dan mereka dikelilingi oleh jenderal lapis baja dingin. Meriam esensi surgawi yang perkasa dipanggil. Seorang jenderal tertawa dengan nada meremehkan sang Tuan Feodal, Tuan Markis, tidak banyak ahli yang tersisa di dunia kaisar manusia. Kita sama sekali tidak bisa menggunakan meriam esensi ilahi yang perkasa, kita cukup masuk dan menangkap para penggarap hidup-hidup untuk diduduki. Dunia kaisar manusia, kita tidak bisa begitu saja menghancurkan dunia kaisar manusia. Dengan cara ini, Lord Markis akan dihargai oleh yang mulia abadi. Baiklah, dunia kaisar manusia sudah penuh dengan lubang. Lord Markis ini memerintahkan jenderal untuk menyimpan meriam esensi ilahi yang perkasa ke dalam harta karun. Selanjutnya, puluhan ribu ahli, hampir semuanya adalah ahli alam transformasi bulu, menyerang dunia manusia kaisar seperti jaring besar. Penghalang dunia. Pohon roh besar membentuk kanopi seperti jamur di tengah penghalang dunia. Kesadaran Sufang sedang duduk bersila di tengah kanopi. Sebuah suara ilusi terdengar di samping kesadaran Sufang. Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Serahkan saja tempat ini kepada saya. Dengan gambar ilahi jadi anulus dan asal mula dunia, saya dapat membunuh ahli manapun dari dunia fana. Kalau begitu pastikan para ahli ini tidak kembali, kata avatar itu tanpa ekspresi sedikitpun. Saya tidak akan mengecewakan Anda, guru. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh dari kanopi, membentuk lautan dedaunan hijau dan tanaman merambat yang tak terbatas. Melihat ke atas dari dunia kaisar manusia, pohon roh labu surgawi tiba-tiba tumbuh dari tanah hingga ke ujung penghalang dunia. Bahkan para penggarap dari dunia kaisar manusia pun terkejut. Ledakan. Penghalang dunia, yang jaraknya hampir seratus mil, dihancurkan oleh harta dan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu orang dari kekaisaran senyuan segera menyerbu dunia manusia kaisar. Namun yang mereka lihat bukanlah perlawanan dari dunia kaisar manusia, melainkan lautan pepohonan. Aneh, membingungkan, inilah ekspresi setiap ahli. Mereka masih belum mengetahui benda apa itu. Mereka baru saja terbang ke lautan dedaunan. Berdengung. Sinar cahaya dari artefak tau tiba-tiba muncul dari penghalang dunia yang rusak. Itu berubah menjadi cahaya hijau dan menyatu dengan lautan dedaunan. Puluhan ribu orang diselimuti lautan dedaunan. Perubahan seperti itu membuat resah banyak orang. Namun mereka masih memaksakan diri untuk melakukan perjalanan melalui lautan dedaunan, mencari para penggarap manusia kaisar dunia untuk dibunuh. Wus, wus, wus gelombang. Tiba-tiba, seluruh lautan dedaunan seperti serbuan sepuluh ribu kuda. Itu mulai bergulung seperti ombak yang mengamuk. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan rantai segel, keluar dari dedaunan lebat dan menyerang masing-masing petani seperti anak panah. Para kultifator dari kekaisaran senyuan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebagian besar pertahanan mereka dihancurkan oleh tanaman merambat dan harta mereka dirobohkan. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, mereka terjerat tanaman merambat. Tetapi beberapa dari mereka mengambil hartanya untuk menyerang tanaman merambat dan memotongnya. Lalu, mereka mulai berlari. Namun tanaman merambat itu tumbuh kembali setelah dipotong. Di atas mereka, ada segel yang dibentuk oleh artefak Tao dan pohon roh labu surgawi. Gemerisik, gemerisik. Sejumlah besar petani yang terjerat tanaman merambat diseret keluar dari lautan dedaunan. Dalam sekejap mata, di bawah mahkota pohon roh labu surgawi, para pembudidaya yang diikat oleh tanaman merambat digantung di udara seperti telur yang diletakkan serangga. Semakin puluhan ribu, puluhan ribu, pohon roh labu surgawi tidak terasa seperti pohon roh atau pohon iblis. Itu telah menjadi pohon manusia. Dan itu bukanlah pohon manusia, tapi pohon iblis. Itu seperti sarang serangga. Pada mulanya tajuk pohon masih bergetar, namun lambat laun gerakan tersebut menghilang. Semakin banyak telur manusia yang melayang di udara, mencapai 50 ribu. Apalagi telur manusia pada awalnya meronta, namun tak lama kemudian keluar darah. Sebelum darahnya menetes, ia diserap oleh tanaman merambat. Berdengung. Puluhan ribu harta karun tersebar dari tajuk pohon hingga ke langit. Apakah mata kita sedang mempermainkan kita? Di udara, Su Yaotian dan puluhan ribu petani menyaksikan telur manusia yang menakjubkan berubah menjadi pohon manusia. Mereka tercengang. Apakah ini masih pohon roh labu surgawi? Haha, Kaisar Senyuan, Anda pasti tahu apa yang terjadi dengan puluhan ribu pembudidaya yang Anda kirim untuk menyerang dunia Kaisar manusia kami. Dunia Dewa Asal Su Fang, di bawah serangan bayangan tombak, mencibir Kaisar Senyuan. Kata-kata penulis. Pohon roh labu surgawi jadi gila, hehe. 849. Kaisar Senyuan. Pembuluh darah di pelipisnya berputar seperti adonan goreng, dan ada sedikit kemarahan di keangkuhannya. Aku sudah tahu bahwa akan ada ancaman di dunia Kaisar manusia. Bukankah aku sudah menyiapkan sesuatu? Su Fang, yang berhadapan dengan bayangan tombak, masih mengayunkan pedang cahaya bintangnya untuk melawan. Dia bahkan mengejek Kaisar tertinggi dunia Dewa Purba. Carilah Wol dan pulanglah dengan mencukurnya. Bagaimana iblis pohon bisa melawan pasukan kerajaanku? Aura Kaisar Senyuan meledak. Dia memperkirakan sejumlah besar ahli Kekaisaran Senyuan akan menyerang dunia manusia Kaisar. Memekik gelombang. Su Fang sekali lagi terbang menuju sungai bintang di atas dunia Dewa Purba. Dia masih perlu mengurangi tekanan pada para ahli dan menarik perhatian para ahli Kerajaan Senyuan. Di sungai Star di belakangnya, ada asap dan ledakan di mana-mana. Medan perangnya berbentuk lingkaran, dan bagian luarnya dipenuhi oleh pasukan Kekaisaran Senyuan. Meriam Dewa Primordial yang perkasa perlahan-lahan ditembakkan ke tengah medan perang, disertai anak panah. Pertempuran menjadi semakin intens. Dentang. Apa yang kamu lakukan sia-sia? Kamu tidak bisa masuk ke dunia Dewa Purba. Di sungai bintang di atas dunia Dewa Purba. Bayangan tombak dalam jumlah besar lainnya muncul, bertarung dengan pedang di sungai Star. Kaisar Senyuan melepaskan cahaya abadi artefak dao miliknya. Untungnya, tombak di tangannya tidak sekuat pedang adalah pedang cahaya bintang dan baju besi artefak dao, maka Su Fang akan ditekan oleh Kaisar Senyuan. Su Fang telah menggabungkan pedang cahaya bintang hingga tingkat yang sangat tinggi, hampir mencapai puncaknya. Oleh karena itu, dengan kekuatannya sendiri, serangan Kaisar Senyuan masih dapat dikendalikan. Namun serangan berikutnya bahkan lebih dahsyat. Kaisar Senyuan melepaskan domain bintang absolutnya, dan belenggunya dua kali lebih kuat dari domain Kaisar Aura sebelumnya. Mengapa hal itu sangat menakutkan? Karena dia dan Su Fang berada di atas dunia Dewa Purba. Dunia Dewa Primordial digabungkan oleh Kaisar Senyuan, dan dia diam-diam dapat menggunakan energi dunia-dunia Dewa Primordial sebagai fondasi untuk mengendalikan sungai bintang di atas dunia. Tentu saja, kendalinya lebih mendominasi daripada sungai bintang di sekitar dunia Dewa Purba. Sejumlah besar raksasa lapis baja emas membentuk wilayah Kaisar. Mereka juga memegang tombak, membentuk wilayah kekuasaan hampir 10 mil. Ledakan. Dekat pusat medan perang. Tiba-tiba, dua pedang terbang melintasi galaksi dan berbenturan di kehampaan. Kedua pedang terbang itu membantai mereka melalui Bima Sakti, tetapi tidak ada satupun kultifator dalam jarak 100 mil dari Bima Sakti. Ini karena kedua pedang terbang ini adalah harta karun dao yang melampaui harta karun tingkat raja. Pedang Abadi Astrolabe Artefak Negara. Pedang Jiwa Raja Surga. Bentrokan pedang ini menciptakan gelombang pedang yang merusak di Bima Sakti, menyapu ruang sekitarnya. Bahkan jika ada tiga penguasa alam bencana di ruang ini, mereka masih setengah mati. Kultifator manapun yang tidak memiliki kekuatan tiga penguasa alam bencana akan mati dalam bentrokan Artefak Dao. Sebuah bayangan besar muncul di udara. Segera setelah itu, pedang jiwa penguasa surga dan pedang abadi Astrolabe diledakan. Bayangan besar ini adalah tubuh asli Raja Bulu Hijau. Dia membuka mulutnya dan meludahkan beberapa batu abadi ke tubuh pedang-pedang jiwa penguasa langit. Pedang jiwa Raja Surga adalah harta ajaib yang istimewa. Selama seorang kultifator dapat menyatu dengannya dan memiliki batu abadi, mereka akan dapat mengaktifkan Artefak Dao ini. Namun, masih ada persyaratan tinggi untuk kekuatan kultifator dan jiwa yang namun, itu jauh lebih kuat dari Artefak Dao lainnya. Selama masih ada batu abadi, Raja Langit Pedang Jiwa akan memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya untuk mengaktifkannya. Inilah sebabnya Raja Bulu Hijau berani mengendalikan pedang jiwa penguasa langit sendirian untuk melawan pedang abadi Astrolabe. Jika bukan karena karakteristik khusus pedang jiwa penguasa surga, tak satupun dari mereka akan mampu bertarung melawan pedang abadi Astrolabe untuk waktu yang lama. Sufang, nak, kamu harus bekerja keras. Raja Bulu Hijau sekali lagi mengendalikan pedang jiwa penguasa surga untuk menghentikan pedang abadi Astrolabe agar tidak masuk lebih jauh ke tengah. Tubuhnya yang besar tidak secepat sebelumnya, dan terdapat beberapa luka pedang di tubuhnya. Kamu jelas tidak perlu datang ke sini. Di Bima Sakti di atas dunia Dewa Purba, aku bisa menggunakan kekuatan suci belenggu dunia yang lebih kuat. Kamu tahu betul bahwa kamu akan dibelenggu di sini, tapi kamu tetap datang. Aku tidak, aku tidak tahu apakah kamu bodoh atau hanya berpura-pura bodoh. Di Bima Sakti di atas dunia Dewa Purba, itu tidak seperti ledakan dan gelombang kejut yang mengejutkan di Bima Sakti Tengah. Sebaliknya, itu adalah domen belenggu raksasa emas yang dibentuk oleh raksasa lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam wilayah kekuasaan raksasa lapis baja emas terdapat gelombang kejut yang merusak. Dua harta sihir yang tiada taranya dan dua ahli yang tiada taranya saling bentrok berulang kali. Pertarungan internal ini seperti pertarungan antara Raja Bulu Hijau dan Pedang Abadi Astrolabe. Ketiadaan yang tak terhitung jumlahnya meledak dan Su Fang terguncang. Tiba-tiba, Kaisar Asal Dewa muncul di belakangnya dan kecepatannya jelas lebih cepat daripada Su Fang. Su Fang hanya bisa menggunakan Fire Cloud Step dan Fire Cloud Wings. Steri Dailight Sword melepaskan banyak kekuatan pedang, tetapi Kaisar Asal Dewa tiba-tiba pergi ke sisi lain dan meraihnya dengan lima jari. Ledakan, 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 lingkungan sekitar Su Fang meledak lagi dan wajahnya menjadi pucat. Untungnya, dia tidak mengalami cedera serius. Alasan mengapa Kaisar Asal Dewa begitu kuat adalah seperti yang dia katakan. Ini berada di atas dunia Dewa Primordial, jadi kendalinya atas Bimas Sakti telah mencapai tingkat tertinggi. Dia memegangi dadanya dan melihat wilayah raksasa lapis baja emas yang menakutkan di sekitarnya. Dia merasa seolah-olah terjebak di dunia Dewa Purba. Kekuatan belenggu itu terlalu menakutkan, dan itu secara langsung menekan kecepatan, kekuatan suci, dan bahkan kemampuan penginderaannya. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang sempurna, jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Dia telah mengambil risiko sebesar itu untuk menarik semua perhatian dunia Dewa Purba di sini, mengurangi tekanan pada ratusan ribu penggarap di tengah medan perang. Melepaskan tubuh fisiknya yang sempurna, dia bisa melihat manfaat dari mengambil risiko seperti itu. Seperti yang diharapkan, seluruh medan perang terus bergerak menuju dunia Dewa Primordial, terutama jutaan tentara dunia Dewa Primordial. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa awan gelap menutupi langit. Anda telah jatuh ke dalam wilayah dunia absolut saya. Di sini, saya adalah kaisar tertinggi, penguasa tertinggi. Ledakan besar lainnya terjadi di sekitar Sufang. Lima jari kaisar God Origin terus-menerus meraihnya. Dia menunjukkan kekuatan sucinya. Sufang, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkan mereka? Saya, Sufang, belum berkultivasi selama Anda. Saya bukan seorang kaisar. Aku bukan dewa terbang. Aku tidak punya seorang imortal yang mendukungku. Tetapi saya, Sufang, bangga dan pantang menyerah. Hari ini, saya datang ke sini sendirian karena saya takut mati. Saya percaya bahwa melalui usaha saya sendiri, saya dapat menopang surga dengan satu tangan dan mengubah nasib saya. Tidak peduli bagaimana caranya kuatnya kamu, kamu tidak bisa membunuhku begitu saja. Tubuh Sufang dipenuhi luka akibat ledakan. Sejak dia memperoleh domain wutan, zona becen, dan domain primordial abadi, ini adalah pertama kalinya dia terluka sedemikian rupa. Menghadapi penguasa domain primordial abadi dan Xin Dao Tian, dia memiliki kekuatan untuk bertarung sendirian. Tapi sekarang, kekuatan kaisar asal dewa telah mencapai puncak dunia dewa purba. Dapat dikatakan bahwa bahkan enam penguasa kesuburan tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu. Sufang bertarung di wilayah kekuasaannya. Dia ditekan di mana-mana, dan hidupnya dalam bahaya kapan saja. Setelah beberapa saat marah, Sufang mengaktifkan kemampuan tertingginya. Tubuhnya dikelilingi oleh Ki Kaisar dari kitab suci asal dewa Kaisar Suci. Dengan bantuan tubuh fisiknya yang sempurna, dia dapat menyatu dan menyerap kekuatan ilahi Kaisar asal dewa, serta kekuatan dunia dewa primordial di bawah. Ini adalah hasil panen mengejutkan yang diperolehnya dari mengolah kitab suci asal dewa Kaisar. Eh! Ketika tangan Kaisar Gat Origin mengulurkan tangan lagi, dia menemukan bahwa ledakannya tidak sekuat sebelumnya. Sufang berhasil mengelak tepat waktu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, bagaimana ini mungkin? Saat saya menggunakan domain dunia saya, mengapa domain tersebut terus-menerus menghilang? Tampaknya domain tersebut dikendalikan oleh Anda. Darah menetes dari lengan Sufang saat dia tersenyum dengan tenang, jangan lupa bahwa aku juga telah mengembangkan kitab suci asal ilahi Kaisar Suci. Kamu menggunakan kekuatan keterampilan ini sebagai fondasi untuk melemparkan belenggu dunia memungkinkan saya menyalurkan kekuatan dan aura saleh yang sama untuk menyatu dengan wilayah kekuasaan Anda. Kemampuan macam apa ini? Kaisar Dewa Asal tidak dapat mempercayainya. Bolehkah aku memberitahumu? Pertanyaanmu terlalu bodoh. Apakah itu benda dao? Atau karena kamu telah menyerap energi dunia-dunia Dewa Primordial ke tingkat yang sangat tinggi, dan juga karena kamu mengolah kitab suci asal Dewa Kaisar Suci? Jika bukan karena alasan ini, kamu tidak akan bisa mengendalikan kekuatanku. Haha, kamu bisa menganggapnya sebagai item dao. Menghadapi keterkejutan dan keraguan Kaisar Asal Dewa, Su Fang tentu saja tidak akan memberitahu dia alasan sebenarnya. Jangan terlalu sombong. Meski begitu, kamu masih terbelenggu di mana-mana. Bagaimanapun, ini adalah wilayahku. Aku bisa menggunakan energi dunia-dunia Dewa Primordial untuk menampilkan kekuatan belenggu ini. Tapi kamu tidak bisa menggunakan ini belenggu. Sebaliknya, kamu membelengguku di sungai berbintang ini. Inilah perbedaan antara kamu dan aku, dan juga kelemahan fatalmu. Kemarahan Tuhan. Kaisar Gat Origen meraung dan mengaktifkan armor item dao miliknya. Dia bahkan melemparkan tombaknya untuk menyerang Su Fang. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan ilahi armor item dao miliknya dan menyerang Su Fang. Api astral emas terjalin di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar memiliki kituan yang menakutkan. Di bawah perlindungan artefak dao dan api Imperial Ki, dia membuka lengannya, jari-jarinya tajam dan ganas seperti cakarlang. Saat tombaknya berdentang, dia menyerang Su Fang. Pada saat ini, lautan sidik jari yang tajam dekat-dekat. Tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya bekas cakaran itu ketika dikombinasikan dengan armor item dao dan kituan. Selain itu, tombak dan sterri daylight sword saling bentrok. Karena tidak bisa menggunakan pedang siang berbintang untuk memblokir serangan kaisar asal dewa, Su Fang hanya bisa menggunakan tinju penguasa suci untuk menahan bekas cakaran itu. Tapi bekas cakarnya bergemuruh dan menghancurkan sebagian besar bekas kepalaan tangan itu. Kekuatan item dao dan kituan yang menyatu membuat kekuatan kaisar asal dewa jelas lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan kekaisaran senyuan sebelumnya, apalagi sekarang. Ledakan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, keduanya telah bertukar lebih dari seratus pukulan. Armor ilahi janin daging Su Fang dan pertahanan tubuh tirani sage surgawi hancur lapis demi lapis. Di sisi lain, aura kaisar asal dewa seperti pelangi, menjadi semakin menakutkan. Serangan cakar kaisar asal dewa seperti dua ular panjang, terus menyerang. Kamu tidak jauh dari kematian. Aku tidak percaya kisejatimu tidak akan habis. Pertahananmu akan terus memadat. Tidak peduli berapa banyak pertahanan yang kamu miliki. Aku akan menghancurkannya satu per satu. Kamu pikir aku akan mati hanya karena kamu bilang begitu. Huff. Pertahanannya memang hancur berulang kali akibat serangan cakar tersebut. Tubuh fisiknya juga terpengaruh karena pihak lain memiliki item armor dao. Jika dia tidak memilikinya, pertahanannya tidak akan hancur. Tapi kaisar asal dewa tidak tahu betapa kuatnya dia. Kisejatinya berlimpah, dan bahkan Big Goblin tidak bisa menandinginya. Yang paling penting, dia juga bisa menyerapki tuan di sekelilingnya, serta kekuatan kekosongan di bintang-bintang. Dan terus berlanjut. Su Fang tidak tahu berapa kali dia menggunakan tinju penguasa suci miliknya. Kaisar asal dewa tidak tahu berapa kali dia mencakar. Keduanya seperti orang gila, seperti binatang buas, dengan ganasnya saling merebut makanan. Pertempuran telah mencapai tahap primitif. Bisa dibayangkan bahwa hidup dan mati menanti keduanya kapan saja. Pada titik ini, bahkan kaisar asal dewa tidak menyangka kekuatan tempur Su Fang melebihi ekspektasinya. Secara keseluruhan, Su Fang masih dirugikan. Begitu dia tidak menyingkat pertahanannya tepat waktu, tubuh fisiknya akan dihancurkan oleh bekas cakaran. Esensi pedang esensi ilahi. Pertahanan fisiknya hancur sekali lagi. Kaisar asal dewa melihat kesempatan ini dan tiba-tiba menembakkan pedang ki tertinggi yang penuh dengan item dao. Ia menembus serangan cakar dan secara paksa menembus pertahanan Su Fang yang rusak. 850. Serangan kaisar senyuan yang bermartabat seperti elang yang menuki kelinci, cepat dan akurat. Silakan minggir. Retak gelombang. Bisa. Pertahanannya telah hancur, dan sebelum pertahanan barunya dapat diperkuat, pedang cahaya abadiki dari harta dao ini menembus semua pertahanannya. Sebagian kekuatan pedang ki menembus dada Su Fang. Seluruh tubuhnya terlempar oleh pusaran air yang dibentuk oleh cakar. Pada saat ini, aura raja kaisar senyuan terjalin dengan aura raja artefak dao. Dia mengabaikan segalanya. Aku bilang kematianmu sudah dekat, tapi kamu tidak percaya padaku. Detik berikutnya. Su Fang nyaris tidak berhasil menahan diri di udara. Darah terus mengalir. Aku telah bertarung dengan beberapa penguasa dunia. Bahkan penguasa dunia abadi yang agung pun jauh dari sekuat dirimu. Dia gemetar saat dia selesai berbicara. Dia melihat dadanya. Ada lubang sedalam jari, seukuran kepalan tangan. Seharusnya itu adalah luka pedang, tapi karena energi pedang telah meledak saat menembus tubuhnya, itu telah membuat lubang besar di dadanya. Darah mengalir keluar. Tubuh macam apa ini? Kamu masih bisa bertahan. Seharusnya umurmu hanya tersisa setengah. Tidak, kamu seharusnya sudah mati. Kaisar senyuan melangkah maju. Dia mengendalikan domen raksasa lapis baja emas dan memandang Su Fang dengan kaget. Saya jarang bertemu lawan yang bisa memaksa saya terpojok. Kaisar senyuan, Anda adalah lawan kuat terakhir Su Fang setelah memasuki dunia besar. Kamu adalah gunung. Aku akan melampauimu. Kamu adalah penguasa dunia kecil. Aku akan menggantikanmu. Hanya dengan melampauimu aku dapat dianggap sebagai seorang kultifator fana yang berdiri di puncak dunia kecil. Dengan ambisi ini, aku, Su Fang, pasti akan menjadi seorang dewa yang luar biasa di masa depan. Kata-katanya seperti Auman Harimau, Su Fang tidak terlihat seperti seorang kultifator yang terluka parah. Sebaliknya, dia penuh semangat dan sangat sehat dan sehat. Kaisar senyuan tertawa. Gantikan aku, lampaui aku. Wah, kekuatanmu luar biasa. Aku juga mengakuinya. Jika bukan karena kekuatan dunia, aku tidak akan bisa menekanmu. Tapi kekaisaran senyuan ku telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kami juga memiliki kekuatan dewa yang diam-diam mendukung kami. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda miliki. Jadi, Anda ditakdirkan untuk berbaring di sini hari ini. Kekuatan? Aku ingin kekuatan. Kemudian, dia memandang kaisar senyuan. Tubuhnya gemetar saat dia bersiap untuk melancarkan serangan menakjubkan lainnya. Su Fang diam-diam duduk dan berkomunikasi dengan pot abadi langit dan bumi kecil. Ia tidak memiliki banyak energi spiritual abadi yang tersisa, dan jika digunakan dalam jumlah besar, akan sulit untuk pulih setelah habis. Itu masih perlu disimpan ketika pergi ke dunia besar. Metode apa yang dia gunakan? Untuk melawan kaisar senyuan. Ini adalah satu-satunya pemikiran Su Fang saat ini, satu-satunya pemikirannya. Dia tidak bisa tidak melihat ke belakang. Demi semua orang, Green Feather King mengambil risiko besar sendirian untuk melawan pedang abadi Astrolabe. Semakin lama pertempuran berlangsung, bahkan jika dia adalah Raja Raja Wali, nyawanya akan berada dalam bahaya. Saat itu di Gerbang Sianza, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Su Fang tidak ingin sesuatu terjadi pada Raja Raja Wali. Melihat para ahli lainnya, mereka juga dikelilingi oleh banyak ahli dari Kekaisaran Senyuan dan Domain Primordial Abadi. Jika dia tidak mengalahkan Kaisar Senyuan di sini, kerugiannya hanya akan bertambah buruk. Hanya ada satu pilihan, dan itu adalah mengalahkan Kaisar Senyuan apapun konsekuensinya. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Hanya dengan mengalahkan ahli seperti itu, dia bisa benar-benar menjelajahi dunia kecil. Kaisar Senyuan adalah puncak terakhir yang ingin ia tantang di dunia kecil ini. Tuan, dia datang. Pedang siang berbintang dan tombak panjang menyelesaikan pertempuran mereka dan kembali ke lingkungan Sufang. Mereka terbang perlahan, terus-menerus waspada terhadap Kaisar Senyuan. Harta ajaib memiliki spiritualitas. Ketika mereka mengetahui bahwa Tuhannya terluka, tubuh fisik mereka memerlukan waktu untuk pulih. Tidak ada pilihan lain. Bahkan jika aku jatuh ke jalur iblis, aku tidak akan ragu. Orang-orang hidup untuk membuktikan diri. Karena aku masih hidup, aku harus membuktikan bahwa aku tidak kalah dengan orang lain. Saya harus berjuang demi kehormatan ini. Sambil berpikir, Flaming Cloud Spirit God, Raksasa Jade Bottle, dan harta ajaib lainnya di tubuhnya segera memperkuat tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, dia mendorong pagoda enam jalan Suanhuang hingga ekstrim. Kaisar Senyuan menyatu dengan tombak panjang. Ketika dia melihat aura harta karun ajaib Sufang, dia tidak tergerak. Harta karun hidup lainnya, jika budidayamu mencapai alam abadi terbang, jika kamu tidak berada dalam belenggu tempat ini, kamu akan dirugikan. Kamu tidak akan menjadi tandinganku. Aku hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu melampauimu dan mengalahkanmu. Untuk ini, aku bisa mengabaikan semua konsekuensinya. Mari kita lihat kemampuanmu. Transformasi darah mimpi buruk. Setelah diperkuat oleh harta karun hidupnya dan harta sihir lainnya, Sufang berada dalam kondisi terkuatnya. Namun, dia masih belum mengaktifkan kekuatan 20 ribu Big Goblin. Tapi dia, Ki Iblis dan Ki Netherworld dalam jumlah yang mengejutkan melonjak. Kemudian, bercak darah dan garis darah mulai muncul di kulitnya. Kalian berdua mengembangkan jalur iblis. Ekspresi Kaisar Senyuan berubah. Seseorang seperti mu cepat atau lambat akan jatuh ke jalan iblis dan menjadi iblis. Ini adalah pilihanku. Jika aku bisa menjadi cukup kuat untuk menghadapi musuh yang kuat, aku akan menggunakannya. Sufang perlahan melepaskan Ki Iblisnya dan memandang rendah domain tersebut. Tiba-tiba, dua aliran darah keluar dari bahunya. Mendesis. Dua tanduk berdarah tumbuh dari bahunya, berlumuran darah seperti tanduk iblis sejati. Transformasi darah mimpi buruk. Kaisar Senyuan sedikit gemetar. Jadi itu adalah transformasi darah mimpi buruk. Saya tidak percaya bahwa seorang kultifator alam fana seperti Anda dapat mengendalikan transformasi darah mimpi buruk. Entah kamu mati, atau aku hidup. Tanduk berdarah itu akhirnya tumbuh. Pada saat ini, Ki Iblis dan Ki Asli Sufang bercampur, terutama dengan Kinederward yang jahat. Dia merasa telah mendapatkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Bersama dengan enam lapisan energi yang dilepaskan oleh harta karun hidupnya, Sufang berada dalam kondisi transformasi darah mimpi buruk. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan transformasi darah mimpi buruk tanpa kendali. Dengan penampilanmu yang tidak manusiawi dan seperti hantu, kamu ingin menjadi abadi dan mencapai dao. Bermimpilah, kepalamu adalah milikku, kekuatan ilahi bawaan. Kaisar Senyuan juga telah mencapai puncak kekuatannya. Tombak itu telah menyatu dengannya, dan tubuhnya dipenuhi aura ganas dari bayangan tombak yang terjalin. Selain aura kaisar dan wilayah kaisar yang dia kendalikan, kaisar Senyuan adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Wus, wus gelombang. Ini dia datang. Kerajaan asal ilahi, yang telah memasuki kondisi kelahirannya, memiliki aura seorang kaisar dan juga kekuatan ilahi. Tangannya telah berubah menjadi ujung tombak yang tajam, dan kepalanya memiliki ketajaman yang tak terlukiskan. Bayangan tombak memenuhi seluruh tubuhnya. Dia juga memiliki baju besi artefak doktrin. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki keunggulan. Aku menginginkan hidupmu. Tentu saja. Tampaknya Su Fang, yang berada dalam transformasi darah mimpi buruk, bukanlah tandingan kaisar dewa asal. Tapi, ada satu hal yang Su Fang tidak ketahui. Setelah kaisar dewa asal benar-benar menstimulasi transformasi darah mimpi buruk dan menggabungkannya dengan alat sihir kehidupannya, seberapa kuatkah dia? Suara mendesing. Su Fang gemetar, dan wilayah kekaisaran bergetar. Dia bergabung dalam pertarungan. Bang! Kedua ahli tak tertandingi itu saling bertukar pukulan di udara dan bentrok di wilayah kaisar. Tut, tut, tut. Dampaknya memotong wilayah kekaisaran di tengah dan kemudian meledak. Banyak lubang hitam dan retakan muncul di galaksi. Seolah-olah keduanya akan tersedot ke dalam lubang hitam dan dibuang selamanya. Kaisar senyuan terkejut. Kamu benar-benar bisa mengendalikan transformasi darah mimpi buruk. Di antara tinju mereka, keduanya bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya kekuatan suci satu sama lain. Bagaimana menurutmu? Aku akan menggunakan tinju guru suci untuk mengalahkanmu. Semburan Kinederward keluar dari pelukan Sufang, terjalin menjadi ki iblis tertinggi. Dia meninju lagi, kali ini dengan tanda iblis yang menakjubkan. Kaisar senyuan tidak mau ketinggalan. Dia juga menggunakan tinju guru suci. Bang! Konfrontasi lain pun terjadi. Setelah itu, keduanya melancarkan serangan dengan tangan mereka. Bagaikan tukang tumpuk, mereka bertarung dengan dentuman keras. Galaksi di atas mereka tersapu habis oleh badai astral yang merusak. Itu bahkan mempengaruhi dunia dewa asal dan medan perang. Retakan! Dampak puncak semacam ini menyebabkan pertahanan Sufang dan Kaisar senyuan hancur pada saat yang bersamaan. Selain serangan mereka, sepertinya mereka berdua saling mencabik-cabik tubuh. Bang! Satu pukulan menghantam pertahanan Sufang yang hancur. Tinju Kaisar senyuan menembus pertahanan dan mengenai dada Sufang. Kemudian, Sufang melihat saat pertahanan lawannya hancur dan meninju tubuh Kaisar senyuan. Tapi itu mengenai armor Dao Artifak. Meski begitu, tubuh Kaisar senyuan gemetar. Dia tidak bisa mempercayai kekuatan suci di tangan Sufang. Apakah dia manusia? Bang! Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, mereka berdua sekali lagi saling meninju. Pertarungan jarak dekat telah mencapai titik yang tragis. Meskipun Kaisar senyuan memiliki baju besi artefak Dao, dia masih terbatuk-batuk dengan udara dan darah. Namun, dada Sufang dipukul berulang kali. Dia juga berulang kali batuk darah. Gila! Gila! Yang satu adalah seekor banteng, yang lainnya adalah seekor singa. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada sedikitpun rasa takut. Puff! Kaisar senyuan menerima pukulan lagi dari Sufang. Dia batuk seteguk darah. Lalu, dia meninju Sufang. Lubang di dada Sufang sudah sembuh. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah kamu manusia atau iblis? Apakah kamu manusia atau monster? Aku memakai baju besi artefak Dao, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan tubuh fisikmu. Saya Sufang, calon penguasa dunia dewa asal di masa depan. Saya hanyalah diri saya sendiri. Kaisar senyuan, jangan pernah berpikir untuk berhenti. Aku akan berhenti. Huff! Aku punya artefak Dao. Kekuatan! Kekuatan! Kedua ahli itu batuk darah. Tubuh mereka gemetar hebat, namun mereka tetap saling meninju. Pertarungan itu begitu sengit hingga mereka seperti kembali ke era paling primitif. Mereka menggunakan metode paling primitif untuk menentukan pemenang. Di bawah dunia dewa asal, ada sejuta penggarap yang melindunginya. Mereka juga menunggu perintah Kaisar senyuan. Mereka secara pribadi telah menyaksikan pertarungan antara keduanya. Tubuh dan pikiran mereka terkoyak. Roh primordial mereka gemetar. Dao hers mereka akan hancur di bawah tekanan ini. Lebih dari seribu kali. Lebih dari sepuluh ribu kali. Tetap, Kaisar senyuan dan Sufang tidak menghitung berapa banyak pukulan yang telah mereka lakukan. Mereka telah menghabiskan segalanya. Mengepalkan gigi, mereka hanya bisa bertahan. Kaisar senyuan, satu-satunya pemenang adalah aku, dalam pertarungan jarak dekat. Kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatan duniamu. Bergabung dengan ahli lain untuk menghadapiku adalah yang terbaik. Rencana, tapi kamu memilih rencana terburuk karena kelebihanku adalah tubuh fisikku. Kekuatan transformasi darah. Aura kedua belah pihak telah menghilang. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Pada saat ini, tanduk berdarah di bahu Sufang tumbuh sekali lagi. Tubuhnya terikat erat oleh segel berdarah yang mengalir ke tubuhnya. Ledakan. Itu karena dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menge-transformasi darah iblis. Dia ingin tubuhnya berada dalam kondisi paling kuat. Dia tidak peduli dengan bahaya terjatuh ke dalam jalur iblis. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dalam tinjunya dan meninju tinju Kaisar Senyuan yang akan datang. Bang! Ledakan! Kedua tinju itu bertabrakan. Namun kali ini, ketinggian mereka tidak sama. Sebaliknya, tangan kanan Sufang dipenuhi segel berdarah. Dikombinasikan dengan beberapa rune darah terate hitam, tinju Sufang meletus dengan puncak wheel ignitionnya. Pukulan tersebut mematahkan lengan kanan Kaisar Senyuan dan sisa kekuatan pukulan tersebut membuat Kaisar Senyuan terbang beberapa mil jauhnya.